Ikan terbang itu mendarat di bahu pemuda itu, dan tangisannya semakin keras, seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Tidak lama kemudian, ikan terbang lainnya terbang dari jauh. Ikan terbang ini terlihat lebih kecil, dan juga mengeluarkan teriakan yang menyenangkan, menggemakan teriakan sebelumnya. Kedua binatang iblis itu dengan gembira berseru kepada guntur dan kilat di langit. Pada saat itu, esensi darah keluar dari tujuh lubang pemuda itu, menyatu menjadi dua aliran yang melilit tubuh dua binatang iblis. Kedua binatang iblis mengepakkan sayapnya dengan puas, dan pancaran cahaya di tubuh mereka menjadi lebih terang. Kecemerlangan tujuh warna itu begitu menyilaukan di tengah badai petir, seolah-olah mereka adalah dua makhluk murni, membuat orang tanpa sadar merasa kasihan dan cinta pada mereka. Jika bukan karena adegan mengejutkan berikutnya, Muyu mungkin benar-benar berpikir bahwa ini adalah makhluk paling murni dan paling suci di dunia. Dalam sekejap, pemuda itu layu, hanya menyisakan kerangka. Dia telah menjadi mayat kering, dan esensi darah di tubuhnya telah hilang. Spirit kinya juga telah menjadi inti dari dua binatang iblis. Dia seperti mayat yang telah mati selama bertahun-tahun, tidak dapat dikenali lagi. Astaga, apakah mereka vampir? Muyu menghirup udara dingin. Dia tidak berpikir bahwa binatang iblis aneh ini akan menggunakan metode aneh untuk membunuh orang. Dia mengira pemuda itu pasti akan diteleportasi menjauh dari lapisan surga kedua, jadi dia tidak ingin terlibat. Namun, dia tidak menyangka bahwa metode ikan terbang dalam membunuh orang berada di luar imajinasinya. Itu sangat cepat bahkan pemuda itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kebanyakan orang yang datang ke lapisan surga kedua berada di sini untuk berkultivasi. Dia tidak tahu mengapa orang malang ini memprovokasi binatang iblis yang membunuh orang begitu cepat, dan bahkan dihisap hingga kering oleh mereka. Sungguh menyedihkan. Muyu sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Meskipun dia telah bertemu banyak binatang iblis yang puluhan kali lebih kuat darinya, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk membunuh orang dengan begitu mengerikan. Jika itu adalah Muyu, dia juga tidak akan tahu bagaimana menghadapi kedua ikan terbang ini. Kedua ikan terbang ini terlalu kecil. Mereka tidak akan bisa menelan si tampan kecil ke dalam perut mereka. Little Hensum adalah binatang iblis yang hanya bisa digunakan sebagai makanan. Di depan kedua ikan terbang ini, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Eh, saya kenal dua ikan terbang ini. Si tampan kecil menjulurkan kepalanya dan berkedip. Anda tahu mereka. Apakah dia saudara jauhmu? Muyu bertanya. Jika dia bisa mengenal dua monster bis yang begitu kuat, itu akan menjadi hal yang baik. Setidaknya jika dia menjadi sasaran, dia bisa membiarkan suai kecil pergi dan membuat lelucon atau bernegosiasi. Tentu saja tidak. Apakah kamu ingat saat kita berada di istana bawah tanah, ada penghalang yang menghalangi jalan. Dua ikan kecil yang kami lihat melalui penghalang saat itu adalah mereka. Siaosuai menatap ke arah dua binatang iblis yang terbang itu dan melanjutkan, saat itu, mereka juga berada di istana bawah tanah. Tapi aku mendengar mereka berkata bahwa di luar sedang hujan, jadi aku dengan bersemangat terbang menjauh. Mereka menyukai hari hujan. Mata Muyu membelalak. Apakah kedua makhluk cantik ini adalah penjaga istana bawah tanah ras monster? Bukankah itu berarti alasan mengapa mereka tidak menemui mereka di istana bawah tanah adalah karena sedang hujan? Jika hari ini tidak hujan, apakah dia akan berakhir seperti pemuda ini jika bertarung dengan mereka? Aku suka monster bis istana bawah tanah yang mengabaikan tugas mereka demi kepentingan mereka sendiri. Aku mengacungkan jempol pada mereka. Muyu menganggup memuji. Jika dia berhadapan langsung dengan kedua ikan terbang ini di istana bawah tanah, dan si tampan telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin mencuri permen mereka, dia mungkin tidak akan menjadi lebih baik daripada pemuda malang yang tidak dikenal ini. Salah satu ikan terbang melihat Leontine Biok di tangan pemuda itu. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya, dan sambaran petir lainnya menyambar Leontine Biok itu, menghancurkannya. Kemudian, pusaran air yang kuat muncul antara langit dan bumi. Cahaya kemasan samar menyelimuti tubuh pemuda itu. Kemudian, retakan muncul di udara, menyedot pemuda itu ke dalamnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Muyu merasa kasihan pada pemuda itu. Leontine Biok penyelamat nyawa itu tidak bisa menyelamatkannya, tetapi pada akhirnya, dia tetap kembali ke lapisan ketiga surga. Setidaknya jenazahnya tidak akan ditinggalkan di sini untuk dimakan oleh monster bis lainnya. Jangan memprovokasi mereka, gumam Muyu. Pada saat yang sama, dia berdoa agar mereka segera meninggalkan tempat ini dan bermain air di tempat lain. Namun, pada saat itu, ikan terbang lainnya tiba-tiba menoleh ke arah Muyu. Tampaknya secara tidak sengaja ia menemukan bahwa Muyu diam-diam melihat mereka. Muyu dan ikan terbang hanya saling menatap. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka bergerak. Sial, aku ditemukan oleh kedua monster bis ini. Dia merasa sedikit bersalah. Lagipula, dia telah melindungi barang yang mereka jaga. Siapa yang tahu jika mereka akan melakukan sesuatu padanya secara tiba-tiba. Sekarang, ada dua jalan di depannya. Dia bisa lari atau membunuh kedua binatang ini. Membunuh kedua monster bis ini jelas mustahil. Budidaya pemuda malang itu tidak lebih lemah dari miliknya, tapi dia masih melarikan diri di depan ikan terbang. Metode serangan kedua ikan terbang itu terlalu aneh. Dia bahkan tidak melihat mereka menyerang. Petir menyambar di langit, dan pemuda itu tamat. Metode serangan macam apa itu? Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Monster bis ini adalah kultifator out of body stage atau makhluk hidup alami yang dapat meminjam kekuatan alam. Terlepas dari itu, Muyu bukanlah tandingan mereka. Karena itu, dia bahkan tidak punya niat untuk membunuh mereka. Saat pikiran Muyu berpacu, kedua monster bis sudah terbang di depan Muyu. Muyu harus mengakui bahwa ini adalah makhluk yang cantik. Tubuh mereka memancarkan cahaya suci yang cemerlang. Sayap mereka lemah dan tipis, seolah-olah bisa patah kapan saja. Mata mereka penuh dengan spiritualitas, jernih dan murni. Tidak ada jejak niat membunuh di dalamnya. Yang paling menarik perhatian Muyu adalah kedua monster bis ini memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Muyu hanya melihat kekuatan hidup seperti ini pada dua makhluk. Salah satunya adalah si kecil tampan yang berkulit tebal, dan yang lainnya adalah dirinya sendiri. Muyu sudah siap menyerang kapan saja. Namun, dia sangat penasaran mengapa makhluk ini memiliki kekuatan hidup yang begitu kuat. Dia tidak ingin membunuh monster bis ini. Dia hanya ingin semua orang berpisah dan segera kembali ke istana bawah tanah. Anda sudah kehilangan barang yang Anda jaga, dan Anda masih punya mood untuk keluar dan bermain. Dengan serius. Kedua ikan terbang tiba di depan Muyu, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Langit masih dipenuhi kilat dan guntur, tapi Muyu tidak terluka sama sekali. Mereka hanya ingin tahu mengukur Muyu, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Kedua belah pihak saling menatap untuk beberapa saat. Tiba-tiba, kedua ikan terbang itu berteriak lagi, membuat Muyu ketakutan. Dia mengira mereka akan menyerang, tapi tetap tidak ada yang aneh di sekitarnya. Tangisan ini sangat jelas terdengar di tengah badai petir. Seolah-olah ini adalah suara paling murni dan mempesona di dunia. Muyu memiliki perasaan aneh di hatinya. Kedua monster beast ini sepertinya tidak memusuhi dia. Sebaliknya, mereka sepertinya mencoba berkomunikasi dengannya. Sayangnya, Muyu tidak dapat memahami bahasa yang menyenangkan ini. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Apa kabar? Muyu merasa seperti orang bodoh. Bagaimana dia bisa berkata, Apa kabar? Kedua monster beast. Dia masih ragu apakah dia harus meniru tangisan mereka dan mengucapkan beberapa patah kata. Mungkin dia bahkan bisa berpura-pura bahwa mereka berada di pihak yang sama. Kedua ikan terbang itu saling memandang. Mereka sepertinya tidak mengerti kata-kata Muyu, tapi mereka tetap berteriak gembira. Untuk apa kalian berdua menangis? Apakah orang itu menyinggung perasaanmu? Mengapa kamu membunuhnya? Suai kecil melompat ke atas kepala Muyu dan bertanya dengan tangan di pinggul. Muyu berkeringat banyak. Dia berharap Suai kecil tidak membuat marah kedua ikan terbang itu. Apa yang tidak disangka Muyu adalah kedua ikan terbang itu mengubah nada suaranya ketika mereka melihat Suai kecil. Sepertinya mereka sedang menyapa Suai kecil. Suai kecil memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mulai mengeluarkan teriakan yang sama seperti ikan terbang. Muyu menatap kosong ke arah Suai kecil dan ikan terbang. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Melihat percakapan keduanya, sepertinya cukup harmonis. Kicauan, kicauan, kicauan. Apa yang mereka katakan? Muyu bertanya. Mereka bilang pemuda itu ingin menangkap mereka sebagai hewan peliharaan. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia ingin membunuhnya. Mereka tidak menyukai musuh yang memiliki niat membunuh. Mereka tidak akan membunuh tanpa alasan, tetapi jika ada yang ingin membunuh mereka, mereka tidak akan sopan. Kicauan, kicauan. Apa yang mereka katakan? Mereka tahu bahwa kita berada di istana bawah tanah, tapi mereka memperingatkan kita untuk tidak pergi ke sana lagi. Kicauan, kicauan. Lalu apa yang mereka katakan? Mereka bilang aku sangat istimewa. Sangat sedikit monster bis yang bisa mengerti bahasa mereka. Aku bilang pada mereka bahwa aku mahir dalam semua jenis bahasa karena aku tampan, tapi mereka sepertinya tidak mengerti apa artinya menjadi tampan. Mereka sangat lambat. Memiliki penerjemah narsistik bersamanya sepertinya ide yang bagus. Ikan pemenang tidak punya niat untuk menyakiti Muyu. Ini membuat Muyu menghela nafas lega. Dia tidak tahu apakah kedua ikan pemenang akan mengamuk ketika mereka kembali ke istana bawah tanah dan menemukan bahwa inti raja monster telah hilang. Kemudian, mereka akan datang mencari Muyu dan memanggil petir untuk menyerangnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Muyu. Dia hanya pergi ke istana bawah tanah untuk tidak melakukan apapun. Lambat laun, Muyu menyadari bahwa langit semakin cerah. Hujan semakin deras, dan guntur mulai menghilang. Hujan yang telah turun selama beberapa jam sepertinya akan segera berhenti. Saat ini, suara ikan terbang tiba-tiba menjadi mendesak. Kemudian, dengan kicauan suai kecil, kedua ikan terbang itu mengepakkan sayapnya dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Mereka hanya bisa terbang dengan bantuan hujan. Aneh sekali, kawan, gumam suai kecil. Muyu merasa bahwa mereka harus segera mundur sebelum Yingyu mengetahui bahwa inti-inti raja iblis hilang, untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, dia membawa suai kecil dan melarikan diri tanpa henti. Namun, Muyu tidak menyangka bahwa ketika dua ikan pemenang menyeberangi sungai di hutan dan tiba di air terjun di pintu masuk istana bawah tanah, Kiao Suai berdiri di atas air terjun. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan ikan pemenang. Sebaliknya, dia dengan lembut berkata, Aku sudah lama menunggumu. Kiao Suai tidak pergi. Dia sebenarnya telah kembali ke air terjun dan mengamati Muyu dari jembatan batu di belakang air terjun. Muyu tidak menyangka Kiao Suai akan kembali. Namun, dari kelihatannya, Kiao Suai sepertinya sedang menunggu dua makhluk cantik ini. Kedua ikan pemenang tiba-tiba memekik. Mereka merasakan aura inti Monster King dari tubuh Kiao Suai. Itu adalah sesuatu yang sudah lama mereka jaga. Sekarang setelah dicuri, bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Tirai air-air terjun tiba-tiba runtuh. Semua air berubah menjadi kabut. Kabut yang memenuhi langit berubah menjadi es tipis dan melesat ke arah Kiao Suai. 232 Terik matahari bagaikan api, seolah ingin menghanguskan tanah. Beberapa awan putih melayang lemah di langit. Banyak binatang iblis di lapisan surgawi kedua bersembunyi di balik bayangan. Bahkan ketika Muyu melewati wilayah mereka, mereka tidak repot-repot mengaum padanya. Muyu duduk di sado klone suot dan perlahan melihat peta. Kiao Suai berbaring di atas kepala Muyu, mengibaskan ekornya dari waktu ke waktu. Ada daun teratai kecil di atas kepalanya untuk menghalangi sinar matahari. Awalnya, dia tetap mengenakan pakaian Muyu, tapi cuacanya terlalu panas. Muyu merasa sesak dipelukannya, jadi dia melompat ke atas kepala Muyu. Jika Muyu terbang lebih cepat, akan ada angin bertiup. Kita seharusnya tidak salah jalan kali ini. Enam pegunungan king pasti ada di dekatnya. Muyu bergumam. Setelah tersesat tujuh atau delapan kali, bahkan nada suaranya sangat tidak menentu. Pegunungan di depan tampak seperti lima cakar. Apakah itu pegunungan lima jari yang legendaris? Xiao Suai menunjuk ke lima gunung tinggi di kejauhan dan bertanya. Dia mengulurkan ke lima jari kecilnya dan memberi isyarat dengan pegunungan lima jari yang aneh. Kami tidak mencari gunung dengan lima jari. Kami mencari gunung dengan enam jari, kata Muyu sambil mengerutkan kening. Dia mengikuti tanda-tanda yang sangat sederhana dan terbang selama lima atau enam hari. Selama waktu itu, dia berurusan dengan banyak binatang iblis. Dia mengandalkan Xiao Suai untuk pergi keluar dan dijadikan makanan ringan bagi orang-orang untuk mendapatkan beberapa binatang iblis. Selama itu, dia juga beberapa kali tersesat. Akhirnya, dia sampai di tempat terpencil ini. Dilihat dari jauh, ada lima gunung di depannya. Setiap puncak gunung sangat tebal. Puncak gunung mengjulang tinggi hingga ke awan. Mereka aneh dan kasar. Samar-samar dia bisa melihat bahwa mereka ditutupi pepohonan yang rimbun. Itu sangat aneh. Namun, pada peta yang diberikan Penatua Kumu kepadanya, jelas tertulis sebagai Pegunungan Enam King. Ada enam puncak gunung, tapi tempat ini tampak seperti Pegunungan Lima Jari. Tidak ada puncak gunung ke enam. Dia melihat peta itu dengan hati-hati lagi. Ada dataran, ngarai, sungai, dan kemudian Pegunungan Enam King. Itu sama dengan pemandangan di depannya, tapi Pegunungan Enam King telah menjadi Pegunungan Lima Jari. Peta ini tidak digambar oleh Dead 3 saja. Itu diambil berdasarkan kesan orang-orang yang pernah ke surga ketiga. Peta itu sangat besar sehingga hampir menutupi seluruh surga kedua. Setiap orang menerima salinannya ketika mereka tiba, dan salinan Muyu bahkan lebih detail. Pohon mati menguraikan beberapa detailnya. Meski begitu, Muyu masih melakukan lima atau enam kesalahan dalam pencariannya. Karena tidak ada tanda-tanda manusia di surga kedua, maka terlalu sulit untuk menemukannya. Mungkin orang tua itu salah menghitung. Lihat berapa umurnya, mungkin penglihatannya kabur. Siaosuai mengerutkan bibirnya. Ketika dia pertama kali datang ke surga kedua, dia masih semuda aku. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Muyu berkata dengan cepat. Pohon mati juga mencapai lapisan surgawi kedua ketika dia berada di tahap jiwa yang baru lahir. Dengan bakat budidaya pohon mati, usianya seharusnya hampir sama dengan Muyu. Apa gunanya menjadi muda? Kemarin saya bertanya berapa banyak stick drum yang Anda punya, dan Anda dengan tidak sabar menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Tapi pagi ini kamu mengambil yang lain. Kamu masih sangat muda, namun kamu tidak begitu pelupa. Siaosuai mendecakan bibirnya dan mengeluh. Muyu memutar matanya. Terkadang IQ orang ini sangat tinggi, dan terkadang dia seperti orang bodoh. Dia tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Muyu telah membatasi makanan Siaosuai selama beberapa hari terakhir. Dia tidak ingin membuang waktu dengan menangkap roh iblis atau memanggang binatang iblis untuk dia makan ketika dia kehabisan stok. Dia terlalu malas untuk memperhatikan pria ini. Dia melompat dan terbang menuju pegunungan lima jari. Setelah terbang lebih dari satu jam, dia akhirnya mendarat di kaki gunung dan menatap gunung aneh tersebut. Dari kejauhan terlihat seperti lima puncak gunung yang terpisah, namun ketika mendekat, mereka menyadari bahwa kelima puncak gunung tersebut sebenarnya adalah gunung yang sama. Rasanya seperti seseorang dengan paksa membelah empat retakan di tengah gunung ini. Itu seperti lima jari, menunjuk langsung ke awan, ingin bersaing dengan langit. Mampu membentuk tontonan seperti itu, sungguh merupakan keajaiban dunia. Muyu hanya bisa menghela nafas melihat hasil karya alam yang luar biasa. Muyu mengitari pegunungan lima jari dan pergi ke sisi lain pegunungan lima jari. Kemudian, dia melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Di ujung pegunungan lima jari, terjadi retakan, seolah-olah ditarik secara paksa. Puncak gunung lainnya telah jatuh ke tanah, jatuh ke dalam beberapa barisan pegunungan yang panjang dan sempit. Sepertinya kita tidak menemukan tempat yang salah. Ini memang Six Rays Mountains. Salah satu puncak gunung itu sebenarnya terpotong oleh sesuatu. Seru Muyu. Sekilas, Six Rays Mountains tingginya setidaknya 10.000 meter. Setiap puncak gunung tebalnya ribuan meter. Puncak gunung yang runtuh tampak seperti telah terputus selama beberapa tahun. Beberapa tumbuhan telah tumbuh di atasnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan tahu bahwa itu adalah puncak gunung yang runtuh. Muyu tidak bisa tidak memikirkan kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan puncak gunung seperti itu. Ini setidaknya membutuhkan budidaya yang sangat menakutkan untuk dapat melakukannya. Dengan kekuatan Muyu saat ini, dia tidak berani memikirkannya. Ia bahkan sangat penasaran apakah puncak gunung sebesar itu akan menimbulkan gempa atau semacamnya jika runtuh. Suara mengerikan itu mungkin bisa mengguncang sekelompok besar binatang iblis sampai mati, bukan? Untuk dapat mencapai puncak gunung sebesar itu. Astaga, aku merasa bahkan lelaki tua tak tahu malu yang menjaga pavilion itu tidak akan mampu melakukannya. Siaosuai sangat terkejut. Kemudian, dia mengulurkan jari kelingkingnya yang pendek dan berkata, Tapi menurutku aku bisa melakukannya. Saya juga berharap Anda bisa melakukannya. Jika Anda memiliki kemampuan seperti itu, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Muyu tanpa daya menyentuh dahinya. Sejak Siaosuai mengikutinya, semua hal besar dan kecil diselesaikan oleh Muyu. Dia selalu berpikir bahwa Siaosuai adalah binatang iblis yang sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah pria yang bahkan tidak bisa dibunuh oleh petir surgawi. Namun, selain kulitnya yang tebal, narsisme, dan kerakusannya, dia masih tidak melihat sesuatu yang istimewa dari dirinya. Katakan padaku, siapa lagi di lapisan langit kedua selain aku yang bisa menurunkan gunung ini. Siaosuai sangat memikirkan dirinya sendiri. Muyu mengabaikan narsismenya dan mengusap dagunya. Lapisan surgawi kedua awalnya adalah sarang binatang iblis. Mungkinkah itu dilakukan oleh binatang iblis yang kuat? Misalnya, keberadaan yang mirip dengan raja binatang iblis. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya itu tidak benar. Ketika Kumu masih muda, dia memasuki lapisan surgawi kedua dan datang ke sini. Pada saat itu, ini masih merupakan enam gunung pendukung, tetapi itu baru beberapa dekade yang lalu. Dan menurut Kiaosuai, binatang iblis telah menghilang dari lapisan surgawi kedua setidaknya selama beberapa ribu tahun. Waktunya sepertinya tidak tepat, jadi hal itu tidak bisa dilakukan oleh binatang iblis. Lalu di puncak gunung manakah bunga pembersih jiwa sembilan ki? Kiaosuai bertanya. Orang tua itu berkata bahwa bunga pembersih jiwa sembilan ki ada di puncak gunung tertinggi. Kita harus naik dan melihat untuk mengetahuinya. Ketika Muyu melihat ke atas dari bawah, sangat sulit untuk melihat puncak gunung mana yang tertinggi. Dia membubung ke langit dan terus terbang ke atas. Puncak gunung ini sangat tinggi. Muyu terus terbang ke atas dan kemudian terbang menyusuri puncak gunung tertinggi. Butuh waktu lama baginya untuk mendarat di puncak gunung. Puncak gunung tertutup lapisan salju tebal yang memantulkan sinar matahari yang cemerlang. Matahari tidak mencairkan salju di sini, namun masih banyak tempat yang terlihat bebatuan bergerigi. Angin dingin bertiup dari puncak gunung, bertiup ke tubuh dan dingin hingga ke tulang. Untungnya, para kultifator dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka. Di sisi lain, Xiaosuai membuat keributan tentang apapun dan bersembunyi di pelukan Muyu, bergesekan dengan suhu tubuh Muyu. Untuk apa kamu begitu sok? Kulitmu tebal sekali, tapi masih takut dingin. Muyu memarahi. Tidak tahukah kamu, bahwa rasa dingin datangnya dari hati. Angin dingin di sini sangat kencang, hanya dengan melihatnya saja sudah dingin. Xiaosuai menjawab tanpa malu-malu. Aku benar-benar kalah darimu. Muyu mulai mencari kemana-mana keberadaan bunga pembersih jiwa sembilan elemen. Dia telah melihat bunga pembersih jiwa sembilan elemen dalam kitab suci racun. Sekuntum bunga memiliki sembilan helai daun di sekelilingnya, dan bentuk tiap helai daunnya tidak biasa. Mereka berkibar seperti arus udara, bergerak mengikuti angin tanpa saling terlibat. Saat kumu menggambarnya, dia tidak menggambarnya dengan jelas. Ini semua adalah urayannya, tetapi urayan ini sudah cukup. Namun, Muyu mencari di seluruh puncak gunung. Belum lagi bunganya, dia bahkan tidak melihat sehelai rumput pun. Puncak gunung itu tidak bernyawa. Sepertinya itu bukan tempat di mana bunga dan tanaman bisa tumbuh. Muyu mulai mencari di sekitar puncak gunung. Setelah mencari selama beberapa jam, dia masih tidak menemukan jejak tanaman apapun. Sial, apakah orang tua itu melakukan kesalahan? Bagaimana bisa ada bunga pembersih jiwa sembilan elemen di sini? Muyu bergumam. Suhu di puncak gunung sudah di bawah nol. Tanaman yang bisa tumbuh di daerah dingin relatif jarang. Tumbuhan biasa tidak dapat bertahan hidup di sini. Binatang iblis juga tidak akan menginjakan kaki di sini tanpa alasan. Oleh karena itu, tidak mungkin binatang iblis yang memanjat dan mencuri bunga pembersih jiwa sembilan elemen. Apakah bunga ini tumbuh di bawah tanah? Mengapa kita tidak mencoba menggali tiga kaki di bawah tanah? Suai kecil menyarankan. Kalau begitu kita harus membawa kakak senior siang nan ke sini. Siang nan bisa mengendalikan bumi dan bebatuan. Meskipun Muyu belum pernah melihatnya menggunakan kemampuan ini, seharusnya mudah bagi siang nan untuk menemukan sesuatu di bawah tanah. Suai kecil menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan benua baru, dia berteriak, sepertinya ada sesuatu di sana. Muyu melihat ke arah yang ditunjuk suai kecil. Ada sebuah batu besar sekitar 200 meter dari mereka. Luasnya kira-kira 50 hingga 60 meter persegi. Batu itu bersinar dengan cahaya kemasan redup di bawah sinar matahari. Itu sangat aneh. Tidak mungkin emas, kan? Muyu bercanda. Segala sesuatu mungkin terjadi di lapisan surga kedua. Meskipun itu adalah sepotong emas yang sangat besar, dia dapat menerimanya. Selain itu, emas tidak terlalu berguna bagi para petani. Itu bahkan tidak berguna seperti sepotong batu roh. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah emas, melainkan granit biasa. Granit itu terbungkus lapisan ember sebening kristal. Tidak heran itu bersinar. Muyu menginjak ember, berjongkok dan menyentuh ember dengan tangannya. Dia sangat terkejut. Ember dihasilkan dari getah pinus, dan getah pinus berasal dari pohon pinus. Tidak ada tumbuhan di sini, jadi dari mana asal pohon pinus dan ember. Sekalipun dunia telah berubah selama puluhan juta tahun, jarang sekali kita bisa melihat bongkahan damar sebesar itu. Ujung jari Muyu menyentuh damar. Ambernya sangat keras dan jernih. Dia bisa melihat tekstur granit di dalamnya. Batu ember ini bahkan mengeluarkan fluktuasi yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir samar di dalamnya. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan keanehan yang familiar. Aliran spirit ki di sekitarnya jelas tidak benar. Dia telah belajar sedikit tentang formasi dari pohon mati. Dia dengan cepat menyimpulkan dalam pikirannya dan segera menyadari bahwa itu adalah gelombang pola formasi. Dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berseru, ada formasi di sini. Begitu suaranya turun, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Riak emas muncul dari damar dan terjalin di udara di atas damar. Karakter misterius dan kompleks muncul dan menghilang. Sebuah formasi dengan ember sebagai batasnya, dengan kuat menjebak Muyu dalam formasi. Mengapa ada formasi di sini? Suai kecil bertanya dengan aneh. Kalian akhirnya sampai di sini. Muyu belum pulih dari keterkejutannya ketika Tawa mengejek datang dari samping. Kakekku berkata bahwa kamu pasti akan datang ke tempat ini dan izinkan kami datang ke sini untuk menangkap kura-kura di dalam toples. Dia benar-benar bisa meramal hal-hal seperti dewa. Suara familiar itu memasuki telinga Muyu, membuat Muyu merasa seperti baru saja menginjak kotoran anjing. Wajahnya penuh rasa jijik. Suara ini terlalu familiar. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Muyu berbalik dan dengan marah menatap si Minghui, yang menganggapnya luar biasa dan sangat sombong. Mengapa si Minghui ada di sini? Namun, Muyu segera menemukan wajah lain yang familiar dan menyebalkan. Tidak hanya si Minghui, tetapi bahkan master gerbang muda Starget, Tianyun, telah muncul di samping si Minghui dan menatap Muyu dengan ekspresi mengejek. 233 Si Minghui, kamu sangat menyebalkan. Apakah Anda datang ke sini untuk meminta pemukulan? Muyu benar-benar kesal dengan bajingan ini. Dia selalu menentangnya di sekolah danding dan telah diberi pelajaran beberapa kali olehnya. Sekarang, dia datang ke sini untuk membuat kehadirannya diketahui. Tidak bisakah dia membiarkannya mendapatkan kedamaian dan ketenangan? Itu benar. Tidakkah kamu ingin merangkak ke puncak bambu hijau untuk meminta maaf kepada penatuakumu? Mengapa kamu lari di tengah jalan? Xiao Suai juga tidak menyukai si Minghui. Dia menatap si Minghui dengan jijik. Si Minghui sangat marah hingga rambutnya hampir terbakar. Bahkan seekor binatang kecil pun mengejeknya. Dia benar-benar marah. Wajah si Minghui memerah. Dia teringat bagaimana dia dipaksa oleh lelaki tua itu untuk memenuhi janjinya di depan semua orang. Dia bahkan berteriak bahwa dia adalah orang yang sangat bodoh di depan semua murid sekolah danding. Dia telah kehilangan seluruh martabatnya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia selalu ingin membalas dendam atas penghinaan ini. Bajingan, aku akan membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan terakhir kali. Mata si Minghui dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia berharap matanya memiliki kemampuan membunuh. Dia ingin memotong muyu menjadi ribuan bagian. Apa? Ubi busuk dengan telur burung bau ingin membuatku membayar. Tatapan muyu berali antara Tian Yun dan si Minghui. Dia bosan sampai mati. Bukan karena dia sombong. Keduanya adalah orang-orang yang bodoh dan tidak kompeten. Mereka mengandalkan latar belakang keluarga yang baik untuk berjalan kemana-mana. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun. Orang biasa manapun bisa mengalahkan mereka. Muyu telah mendengar dari kumu bahwa si Minghui dan tuan muda gerbang bintang, Tian Yun, adalah sepupu. Si Deng Tian tidak keberatan saat kumu ingin mengambil kembali kuota sekolah danding. Saat itu, kumu telah memperingatkan Muyu untuk berhati-hati saat memasuki lapisan surgawi kedua. Si Deng Tian pasti akan melakukan sesuatu pada Muyu. Murid-murid lain dari sekolah Pilkauldron yang telah memasuki lapisan surgawi kedua semuanya adalah orang-orang yang sangat jujur. Mereka tidak akan berkubang bersama si Minghui, tapi Tian Yun pasti akan melakukannya. Muyu, sebaliknya, telah memunjungi wilayah Yumon selama beberapa hari terakhir. Dia telah masuk ke istana bawah tanah ras iblis dan kelelahan karena berurusan dengan binatang iblis yang kuat. Dia sudah lama lupa bahwa si Minghui dan yang lainnya akan menyakitinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka secara tidak sengaja hari ini. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Muyu melirik susunan yang menjebaknya. Susunan ini tidak terlalu canggih, namun kekuatan spiritual yang dipancarkannya sangat kuat. Basis arai yang digunakan pasti sangat berharga. Jika dia ingin memecahkan susunan ini, Muyu akan membutuhkan waktu. Namun, kedua orang ini pasti tidak akan memberinya kesempatan. Si Minghui mendengus dan berkata, Saat aku masih muda, kakekku dan patu aku umum menemukan tempat ini bersama-sama. Bunga sembilan ki pembersih jiwa tumbuh di sini. Ini adalah ramuan obat yang sangat berharga. Ini juga merupakan bahan utama untuk memurnikan pil untuk memulihkan budidaya. Patu akumu kembali kali ini dan kehilangan semua kultifasinya. Oleh karena itu, kakek saya berspekulasi bahwa dia telah membiarkan Anda memasuki lapisan surgawi kedua untuk bunga pembersih jiwa sembilan ki. Kami telah menunggumu di sini selama dua hari. Kami telah menyiapkan susunan di setiap gunung. Akhirnya, kami menangkapmu. Jadi begitu, Muyu mengangguk sambil berpikir. Si Deng Tian hanya menghitung setengahnya. Tujuan kedatangan kumu Muyu ke sini bukan untuk dirinya sendiri. Itu untuk Tuan Muyu, Feng Hao Chen. Namun, tujuan si Deng Tian telah tercapai. Dia telah berhasil menginstruksikan si Minghui dan Tian Yun untuk menunggu Muyu di sini. Kemudian, dia menggunakan arai untuk menjebak Muyu. Kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Tian Yun menatap tajam ke arah Muyu. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Dia memiliki kesan mendalam terhadap Muyu. Setahun yang lalu, dia ingin membantu Rau Ana mengajari Muyu pelajaran di kota Misti Breat. Sayangnya, budidayanya tidak cukup. Kultifator jiwa baru lahirnya tidak hanya terluka parah oleh Muyu, tetapi beberapa giginya juga patah. Meski tidak masalah, dia tetaplah putra master gerbang bintang. Dia telah diberi pelajaran oleh seorang pemuda di depan banyak orang. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia sudah lama menjadi lelucon. Tidak perlu menyebutkan seberapa besar kebencian yang ada di hatinya. Tian Yun telah mencari Muyu selama setahun terakhir. Dia ingin membalas dendam. Namun, Muyu telah menghilang setelah kejadian di Pulau Abadi terapung. Jadi, dia hanya bisa menyerah. Baru-baru ini, dia mendengar tentang Muyu dari si Minghui. Setelah memastikannya beberapa kali, dia mengetahui bahwa murid jenius dari Sekte Danding adalah orang yang memukulinya. Seketika kebenciannya meledak, bersama dengan si Minghui, dia berencana untuk berurusan dengan Muyu di surga kedua. Keduanya adalah sepupu. Si Deng Tian telah menyimpulkan tujuan Muyu memasuki surga kedua. Jadi, mereka mendiskusikan rencana tersebut. Setelah memasuki surga kedua, mereka menemukan satu sama lain menggunakan metode khusus. Kemudian, mereka datang ke sini untuk memasang jebakan, menunggu Muyu masuk ke dalamnya. Apakah gigimu sudah tumbuh kembali? Muyu terkekeh. Saat itu, pria ini ingin pamer di depan Rau Ana. Sayangnya, kahliannya terlalu lemah. Dia dikalahkan oleh Muyu hanya dalam beberapa langkah. Putra hedonistik dari keluarga kaya ini benar-benar lemah di depan identitasnya sebagai tuan muda gerbang bintang. Jangan terlalu sombong. Mari kita lihat apakah anda masih bisa tertawa nanti. Kali ini, aku akan menyiksamu perlahan sampai kamu mati. Tian Yun tertawa sinis. Sepertinya gigimu belum tumbuh kembali. Kamu masih kehilangan satu. Suai kecil menatap gigi Tian Yun dan berkata. Kamu mendekati kematian. Tian Yun dengan kejam membentuk segel tangan dan tanda menyala di dalam susunan sihir. Sebuah tangan raksasa terulur dari rune dan menamparkan wajah Muyu. Muyu mendengus dan energi pedangnya tersapu dengan mudah menghancurkan tangan raksasa itu. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk menggunakan susunan ajaib ini untuk memberiku pelajaran? Muyu berkata dengan nada menghina. Susunan sihir yang mereka berdua siapkan tidaklah brilian. Faktanya, itu sangat ceroboh. Arai sihir yang dibuat dengan kasar seperti ini bisa menjebak Muyu untuk sementara waktu. Masih terlalu berpengalaman untuk menyakiti Muyu. Tentu saja, kami tidak berharap untuk membunuhmu dengan susunan ajaib ini. Terlebih lagi, kami tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Tian Yun mendengus keras ketika dia melihat serangan susunan sihir tidak efektif melawan Muyu. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Mereka sama sekali tidak memahami susunan sihir. Susunan ajaib ini seperti seekor kucing yang menggambar seekor harimau. Ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apa, bagaimana kamu ingin menyiksaku? Muyu bertanya. Dia tidak bisa memikirkan metode apapun yang bisa mereka berdua gunakan untuk menyiksanya. Namun, si Minghui tersenyum jahat dan berkata, bunga pembersih jiwa sembilan ki yang kamu inginkan, apakah yang ini? Si Minghui membalik tangannya dan kelopak putih bersih yang tampak seperti terbuat dari kristal muncul di tangannya. Kelopaknya berkilau dan tembus cahaya. Perlahan membuka dan menutup. Sembilan daun berayun lembut di sekitarnya. Mereka kabur dan anggun. Ada garis hitam tipis di setiap daun. Itu sebenarnya bunga pembersih jiwa sembilan ki. Muyu mengepalkan tangannya. Si Minghui telah memilih bunga pembersih jiwa sembilan ki terlebih dahulu. Ini tidak bagus. Di mana kamu menemukannya? Muyu bertanya dengan tenang. Si Minghui melirik Muyu dengan puas. Dia jelas tahu bahwa dia telah memahami kelemahan Muyu. Dia berkata, Disitulah kamu berdiri. Batu ember ini adalah tempat tumbuhnya bunga pembersih jiwa sembilan ki. Muyu tidak tahu tentang ini. Pohon mati tidak pernah memberitahu Muyu di mana bunga pembersih jiwa sembilan ki berada. Dia hanya mengatakan bahwa itu berada di puncak tertinggi Gunung Liu Qing. Dia juga tidak menyebutkan secara jelas lingkungan tumbuhnya secara spesifik. Batu ember sebesar itu memang cukup langka. Jadi, masuk akal jika bunga pembersih jiwa sembilan ki ada di atasnya. Apa yang kamu inginkan? Hati Muyu dipenuhi amarah. Kenapa pria ini selalu menentangnya? Kamu menginginkan bunga pembersih jiwa sembilan ki, kan? Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Tianyun menjentikkan jarinya. Dia ingin menghancurkan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Namun, si Minghui menghentikannya dan berkata, Sayang sekali jika harta karun seperti itu dihancurkan. Saya seorang alkemis. Ramuan ini sangat berharga bagi saya. Bagaimanapun, dia tidak bisa lagi kembali ke lapisan surgawi ketiga. Bunga pembersih jiwa sembilan ki ini milik saya. Si Minghui memasukkan bunga pembersih jiwa sembilan ki ke dalam kotak kayu cendana. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam universe inside sleeve miliknya. Kamu pikir aku tidak bisa kembali ke lapisan surgawi ketiga? Apakah kamu sudah gila? Anda pikir Anda bisa menjebak saya dengan mengandalkan formasi ini? Muyu menyentuh penghalang dengan tangannya dan membelai pola formasi yang bergelombang itu. Dia sudah memahami struktur formasi ini. Ia mulai menghitung formasi dan mencari fondasi dan inti formasi. Selain itu, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan formasinya, dia masih bisa menghancurkan Leontine Diok teleportasi dan meninggalkan lapisan surgawi kedua. Ini adalah metode yang paling efektif. Si Minghui menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja, kami tidak akan menggunakan ini untuk menjebakmu. Orang tua itu, pohon mati, pasti telah mengajarimu formasi suan. Formasi semacam ini tidak dapat membunuhmu. Sejujurnya, aku tidak berencana memberitahumu hal ini. Aku hanya ingin membuatmu semakin merasa putus asa sebelum kamu mati. Saya juga ingin Anda mati dengan pengertian. Apa maksudmu? Muyu mendengar maksud tersirat si Minghui. Mengapa si Minghui begitu yakin bisa membunuhnya? Sudut mulut si Minghui membentuk lengkungan yang tajam. Dia tertawa dengan kejam, kamu tidak tahu asal-muasal Leontine Diok teleportasi, kan? Siapa yang membuatnya? Bagaimana cara kerjanya? Anda mempelajari formasi suan, tetapi tidakkah Anda memikirkan pertanyaan ini? Tentu saja, Muyu tahu asal mula formasi teleportasi. Ini adalah formasi yang diturunkan dari zaman kuno. Itu menghubungkan dua dunia. Ia menggunakan energi spiritual antara langit dan bumi sebagai panduan untuk secara paksa membuka celah antara dua dunia. Awalnya, lapisan surgawi kedua juga memiliki formasi teleportasi ke lapisan surgawi ketiga. Namun, formasi teleportasi di lapisan surgawi kedua hancur karena berlalunya waktu. Oleh karena itu, Leontine Diok teleportasi dibuat. Dengan Leontine Diok teleportasi sebagai panduan, setelah Leontine Diok itu rusak, formasi teleportasi di lapisan surgawi ketiga akan melepaskan kekuatan sobek yang cepat dan menarik kembali orang yang memegang Leontine Diok itu dalam sekejap. Leontine Diok teleportasi diukir dengan pola formasi. Itu terkait dengan formasi teleportasi di lapisan surgawi ketiga. Itu adalah barang sekali pakai. Setelah rusak, perlu dibuat ulang. Membuat Leontine Diok teleportasi sangat merepotkan. Muyu tidak tahu proses spesifiknya. Biarkan aku memberitahu Anda. Formasi teleportasi dan kaldron sekte kami biasanya dikelola oleh kakek saya. Leontine Diok teleportasi ini dibuat secara alami oleh kakek saya. Kakekku dan lelaki tuakumu itu memiliki kebencian yang mendalam. Dia selalu ingin membalas dendam, jadi targetnya adalah kamu. Mata si Minghui bersinar dengan ekspresi riang. Dia sepertinya menjadi gila karena sesuatu. Kematian pamanmu adalah ulahnya sendiri, kan? Muyu tahu bahwa putra Bung Susi Deng Tian, yang juga merupakan paman si Minghui, nakal dan pergi mencuri sesuatu dari kumu. Dia tidak sengaja diracun sampai mati di kamar kumu. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa si Deng Tian dan kumu berselisih. Kumu tidak merasakan sakit apapun saat itu. Seperti yang kamu katakan, kakekku juga ingin kumu merasakan kehilangan muridnya. Si Minghui mengeluarkan Leontine Dioknya sendiri dan dengan lembut membelai Leontine Diok teleportasi itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Muyu. Dia berkata, Mengapa kamu tidak memeriksa Leontine Diok teleportasimu? Itu adalah kunci bagimu untuk meninggalkan lapisan surgawi kedua. Muyu mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti kata-kata si Minghui. Dia menyelidiki rasa ilahi ke dalam lengan langit dan bumi dan menemukan Leontine Diok teleportasi. Lalu, ekspresinya berubah drastis. Muyu mengeluarkan Leontine Diok teleportasi. Dia tidak tahu kapan, tapi Leontine Diok teleportasi di tangannya telah pecah menjadi dua bagian. 234 Gunung Liuking sangat tinggi di atas permukaan laut, dan suhunya sangat rendah. Angin dingin bertiup kencang, menggulung es. Saat ini, ada tiga orang yang saling memandang di puncak tertinggi, dan suasana di antara mereka sepertinya menjadi lebih dingin dari suhu sekitar. Leontine Diok teleportasi benar-benar rusak. Hati Muyu langsung tenggelam ke dasar. Leontine Diok teleportasi adalah tanda yang sangat diperlukan untuk meninggalkan lapisan surga kedua. Sebelum mereka masuk, Taois Yun dan telah berulang kali memperingatkan mereka bahwa mereka bisa kehilangan apapun di lapisan surga kedua, tetapi mereka tidak bisa kehilangan Leontine Diok teleportasi. Jika tidak, mereka akan terjebak di lapisan surga kedua selamanya, tidak bisa keluar. Sekarang, hal semacam ini terjadi pada Muyu tanpa alasan, dan yang membuat Muyu merasa aneh adalah ketika Leontine Diok itu pecah, tidak ada fluktuasi yang bisa memindahkannya kembali ke lapisan surga ketiga. Mengapa Leontine Diok teleportasi kurusak? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Leontine Diok teleportasi tidak dapat pecah tanpa tekanan dari luar. Setelah Muyu menerima Leontine Diok teleportasi, dia menyimpannya di lengan langit dan bumi miliknya. Hal-hal yang terkandung dalam susunan ruang angkasa tidak akan bertabrakan satu sama lain, dan mereka terkurung dengan aman oleh kekuatan spiritual susunan tersebut. Tapi Leontine Diok teleportasi Muyu benar-benar hancur, tanpa tanda sedikitpun. Si Minghui tertawa bangga, Leontine Diok teleportasimu telah dirusak oleh kakekku, kamu pasti tidak akan memikirkannya, kan? Dirusak, Muyu mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin, bagaimana si Dengtian bisa mengetahui Leontine Diok mana yang akan saya terima. Pada saat itu, Leontine Diok didistribusikan oleh Master Sekte, dan itu sepenuhnya acak. Leontine Diok teleportasi secara pribadi diserahkan kepada mereka masing-masing oleh Daois Yundan, dan Daois Yundan tidak akan membantu pelaku kejahatan dan membantu si Dengtian menjebak Muyu. Bagaimana bisa si Dengtian secara kebetulan merusak Leontine Diok teleportasi Muyu? Disinilah letak ke cemerlangan kakekku, dia bertanggung jawab atas pembuatan semua susunan Leontine Diok teleportasi, dan faktanya, dia telah merusak setiap Leontine Diok teleportasi. Untuk membuatmu tetap berada di lapisan surga kedua, kakekku telah berusaha keras. Si Minghui tampak seperti penjahat yang berhasil. Dia merusak semua Leontine Diok teleportasi. Lalu kenapa kalian baik-baik saja? Muyu menatap si Minghui, lalu melihat formasi susunan di sekitarnya. Tiba-tiba, dia mengerti, apakah ini formasi susunan? Apa menurutmu kami menyiapkan formasi ini hanya untuk menjebakmu? Kami tidak pernah menyangka formasi mantra ini akan menjebakmu sampai mati. Namun, selama Anda bisa memasuki formasi mantra, kami akan mencapai tujuan kami. Kata Tianyun dengan nada yang aneh. Formasi susunan ini dapat beresonansi dengan pola susunan pada Leontine Diok teleportasi. Selama Leontine Diok teleportasi memasuki formasi susunan ini, ia akan menghancurkan Leontine Diok teleportasi. Namun, ia akan mengisolasi Leontine Diok teleportasi agar tidak mengirimmu kembali ke surga ketiga. Anda tinggal menunggu kematian Anda di surga kedua. Si Minghui menyipitkan matanya dan senyuman dingin muncul di bibirnya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Si Minghui benar. Leontine Diok teleportasi di tangan Muyu tidak lagi memiliki pola susunan apapun. Itu telah menjadi Leontine Diok biasa yang rusak tanpa kemampuan apapun. Tidak peduli seberapa keras dia menghancurkan teleportasi jadependen, itu tidak ada gunanya. Jalan keluarnya dari surga kedua telah diputus oleh si Dengtian. Dia tidak pernah mengira segalanya akan berkembang hingga saat ini. Dia awalnya mengira si Dengtian akan meminta si Minghui mengumpulkan orang-orang dari gerbang bintang untuk menangani Muyu. Muyu tidak mengkhawatirkan hal ini. Dia punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa berlari. Namun, si Dengtian menggunakan metode paling kejam untuk memaksa Muyu menemui jalan buntu. Dia tidak memberinya jalan keluar apapun. Orang yang sangat kejam, meskipun Muyu tahu bahwa si Dengtian ingin membunuhnya, dia siap menghadapinya. Namun, perkembangan situasi jauh melampaui ekspektasinya. Tanpa Leontine Diok teleportasi, dia akan terjebak di lapisan surga kedua selamanya. Susunan teleportasi Sekte Danding hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Jika dia ingin pergi, dia harus berdoa agar seseorang menemukannya dengan Leontine Diok teleportasi tambahan 10 tahun kemudian. Namun, ini tidak mungkin. Saat ini, hanya si Minghui dan Tianyun yang tahu bahwa Muyu telah kehilangan Leontine Diok teleportasi. Tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan jika semua orang mengetahui bahwa Muyu masih berada di lapisan surga kedua, mereka masih akan berpikir bahwa Muyu telah mengalami kecelakaan. Siapa sangka dia hanya kehilangan teleportasi Jadependen? Selama si Minghui dan Tianyun tutup mulut tentang masalah ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Muyu. Bahkan jika Muyu menemukan yang lain dalam beberapa hari ke depan dan memberitahu mereka tentang situasinya, orang-orang ini tidak akan bisa membawanya keluar dari lapisan surga kedua. Leontine Diok teleportasi hanya dapat membawa satu penggarap tahap jiwa baru lahir. Jika ada lebih dari itu, teleportasi Jadependen tidak akan mampu mempertahankan dirinya sendiri. Mereka hanya bisa membantu Muyu menyebarkan berita itu. Jika orang-orang di luar ingin membantu Muyu, mereka harus menunggu 10 tahun sampai seseorang membawa Leontine Diok teleportasi tambahan untuk menemukan Muyu. Binatang iblis lapisan kedua berkeliaran dengan bebas, dan binatang iblis tingkat tinggi dapat ditemukan di mana-mana. 10 tahun adalah waktu yang lama. Siapa yang tahu kalau Muyu bisa bertahan? Tidak ada yang berani menjaminnya, karena belum pernah ada yang menghadapi situasi seperti itu. Situasi Muyu saat ini mirip dengan pemuda yang dibunuh oleh Ying Yu beberapa hari yang lalu. Pemuda itu telah meninggal, tapi setidaknya Leontine Diok teleportasi telah membawanya kembali ke lapisan surga ketiga. Namun, Muyu tidak bisa lagi kembali ke lapisan surga ketiga. Di dunia binatang iblis, kematian hanyalah masalah waktu baginya. Kamu tidak membawa tanaman anggur naga ke lapisan langit kedua. Itu bagus. Pohon mati sekarang menjadi cacat. Ketika dia mengetahui hal ini, saya akan mencari seseorang untuk membunuhnya. Dengan cara ini, Dragonfin akan menjadi milikku. Si Minghui tertawa keras. Kata-katanya dipenuhi dengan pikiran jahat. Tidak bisa dimaafkan. Muyu terbakar amarah. Si Minghui tidak hanya menjebaknya, dia bahkan mengancam akan membunuh pohon mati di depannya. Muyu sudah lama menganggap pohon mati sebagai tuannya sendiri. Siapapun yang berani mengancam orang-orang yang dekat dengannya, Muyu pasti tidak akan melepaskan mereka. Pikirannya berubah dengan cepat, dan dia dengan cepat menghitung struktur susunannya. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada sudut batu ember yang tidak mencolok. Meskipun sudut itu ditutupi oleh pola susunan, itu tetap tidak bisa lepas dari pandangan Muyu. Disitulah letak basis aray. Dia mengangkat tangannya, dan pedang klon bayangan menusuknya. Dengan cincin cahaya, pola susunan di sekitar batu ember bergetar hebat. Ding, semua pola susunan menghilang. Apa? Si Minghui dan Tianyun sama-sama terkejut. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa susunannya akan rusak dengan mudah? Jika kamu ingin aku mati, kamu harus membayar harganya. Saat mereka masih linglung, pedang klon bayangan Muyu berubah menjadi pedang ki yang memenuhi langit. Ribuan bayangan pedang jatuh ke arah keduanya dari segala arah. Jangan kira kita mudah ditindas. Tianyun berteriak dengan marah dan perisai cahaya cemerlang tiba-tiba muncul di tangannya. Perisai itu langsung bertambah besar sebelum terpecah menjadi delapan perisai identik. Setiap perisai bergabung dengan sempurna untuk membentuk penghalang yang menghalangi energi pedang yang ganas. Bang! Ada suara teredam saat pedang klon bayangan Muyu menusuk ke dalam perisai. Perisainya tidak rusak, bahkan getaran sedikit pun pun tidak. Perisai ini disebut perisai bintang surgawi. Itu adalah harta karun tertinggi Stargate. Itu tidak bisa dihancurkan dan dikenal sebagai perisai terberat di dunia. Siapa sangka benda itu ada di tangan Tianyun? Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Bagaimana mungkin tuan muda gerbang bintang tidak memiliki sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri? Mati! Tombak tajam tiba-tiba ditembakkan dari tengah setiap perisai. Tombak itu seperti ular beludak, cepat dan tidak dapat dilacak saat menusuk ke wajah Muyu. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Kaki Muyu berkedip saat dia menarik diri. Dengan memutar tubuhnya, tombak itu melewati rambutnya. Angin tajam dari tombak bertiup melewati wajahnya, menyebabkan sedikit rasa sakit. Pada saat yang sama, ia juga memotong sehelai rambutnya. Tombak bintang surgawi sama terkenalnya dengan perisai bintang surgawi. Tombak ini dikenal sebagai tombak yang tak terkalahkan di dunia. Tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Saat tombak dan perisai bertabrakan, mereka akan menyatu. Perisai menyembunyikan tombak, dan tombak menyembunyikan badan perisai. Karena tombak tidak dapat digunakan untuk menghancurkan perisai, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Bintang surgawi pada awalnya adalah hal yang sama. Itu adalah benda suci tertinggi dari sekte bintang surgawi. Itu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan tuan muda dari sekte bintang surgawi tidak dapat menerimanya sendiri. Hanya karena ayah Tianyun takut sesuatu akan terjadi pada putranya di lapisan langit kedua, maka dia diam-diam memberikannya kepadanya untuk perlindungan diri. Dengan tombak bintang surgawi, bahkan jika budidaya Tianyun tidak bisa dibandingkan dengan para jenius top lainnya, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri di lapisan surgawi kedua. Suwa. Delapan tombak ditembakkan dari delapan perisai pada saat bersamaan, menembak ke arah Muyu dari arah yang berbeda. Delapan tombak itu sangat cepat. Jika bukan karena Muyu memolah sutra hati debu jatuh, yang membuatnya setenang air, mustahil baginya untuk bertahan melawan delapan tombak ini. Ding. Lima pedang bayangan mengelilingi tubuhnya, terjalin dengan tombak bintang surgawi dari waktu ke waktu. Pedang ki dan angin tombak bertabrakan, menyebabkan energi spiritual memanas. Semakin banyak Muyu bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Kultifasi Tianyun biasa saja, tetapi tombak bintang surgawi memungkinkannya untuk menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan tertusuk oleh tombak bintang surgawi. Pedang bintang surgawi adalah harta tertinggi dari sekte bintang surgawi, dan dibutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk mengaktifkannya. Dengan budidaya Tianyun, dia bahkan tidak bisa melepaskan sepersepuluh dari kekuatannya. Meski begitu, Muyu sudah kewalahan. Sial, kenapa tombak bintang surgawi tidak bisa menghancurkan pedang terbangnya? Tianyun mengutuk. Tombak bintang surgawi tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ketika harta sihir biasa bertabrakan dengan tombak bintang surgawi, mereka tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari tombak bintang surgawi dan akan hancur. Namun, pedang bayangan menyala dan tetap tidak terluka. Dari mana asal pedang ini? Bagaimana dia bisa tahu bahwa pedang bayangan Muyu dimiliki oleh dewa sejati dari lapisan surgawi ketika? Itu dikenal sebagai salah satu dari sembilan pedang surgawi. Itu gesit dan halus, tak tertandingi. Ketenaran pedang surgawi telah lama menaklukkan dunia. Tidak peduli seberapa kuat tombak bintang surgawi, itu tidak dapat melukai sehelai pun rambut pedang surgawi. Faktanya, Muyu tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang bayangan. Jika itu berada di tangan mantan dewa sejati, perisai bintang surgawi akan hancur dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, si Minghui menjentikan jarinya, dan lusinan pil peledak ditembakkan, menutupi langit saat jatuh ke arah Muyu. Meledak, energi roh menyalakan pil peledak, dan kekuatan tolak antara berbagai ramuan dan pil langsung terstimulasi. Aura menakutkan muncul di sekitar tubuh Muyu, dan lingki di udara sepertinya telah tersulut. Gelombang kejut yang menghancurkan dunia menyebar dari tubuh Muyu. Ledakan Batu ember telah menguap menjadi abu, dan batuan punggungan hijau juga telah menjadi bubuk. Sebuah kawa besar telah diledakkan ke dalam tanah, dan tumpukan salju dalam jarak beberapa ratus meter juga telah berkurang menjadi nol. Bau sendawa dan intense fire grass bertahan lama di udara. Rasanya pedas dan memuakkan. Kekuatan pil peledak ini sebenarnya telah mencapai tingkat kultifator Leaving Aperture Stage. Apakah dia mati? Tian Yun juga terkejut dengan pil peledak si Minghui. Alkemis lemah dalam pertempuran, tapi pil peledak di tangan mereka sangat kuat. Kultifator tahap jiwa baru lahir manapun tidak akan bisa lolos dari kematian akibat dampak yang begitu mengerikan. Huff, pil peledak tingkat 6 yang dibuat kakek untukku bukan hanya untuk pertunjukan. Dengan kultifasiku, setidaknya aku bisa membunuh seorang kultifator tahap meninggalkan Aperture Lapisan Surgawi pertama. Kekuatan anak nakal ini tidak bisa diremehkan. Saat itu, dia mampu membunuh seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir ketika dia masih di periode jindan. Tetapi menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan seorang jenius pun tidak akan berguna. Si Minghui mengjilat bibirnya yang kering. Dia belum pernah menggunakan pil peledak tingkat 6 sebelumnya. Untuk bunga di rumah kaca seperti dia, dia belum pernah bertengkar dengan siapapun sebelumnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak perlu menggunakan pil peledak tingkat 6. Namun, reputasi Muyu telah menyebar luas di tiga benua. Dengan budidayanya selama periode jindan, dia telah mendatangkan malapetaka di Pulau Abadi terapung tempat para penggarap panggung jiwa baru lahir berkumpul. Itulah alasan mengapasi Minghui menggunakan jurus terkuatnya tanpa ampun. 235 Haha, pil peledak yang dimurnikan oleh kakek benar-benar menakutkan. Bocah itu benar-benar terlempar ke dalam ketiadaan. Bahkan pedang terbangnya diledakkan ke sarang lebah. Menakjubkan. Tianyun memuji. Bagaimana dia tahu bahwa pedang yang penuh lubang ini adalah pedang muling yang tidak diketahui milik Muyu? Itu juga merupakan artefak suci klan Muyu Meng. Awalnya sudah compang kemping, tapi itu adalah senjata pembunuh yang menakutkan. Si Minghui tersenyum bangga dan berkata, Tentu saja. Pil peledak kakek tidak bisa dianggap enteng. Bukankah kamu juga punya beberapa di tanganmu? Tianyun mengangkat bahu tak berdaya. Bukankah terlalu boros membuang lusinan barang berguna sekaligus? Lebih baik menggunakan lebih banyak asuransi untuk menghindari komplikasi. Bocah itu tidak sederhana. Kita semua pernah menderita di tangannya sebelumnya. Apakah kamu lupa? Pil peledak bukanlah pil obat yang berharga bagi mereka. Untuk alkemis tingkat ke-6 seperti si Deng Tian, si Minghui sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah pemborosan. Tapi itu tidak seberharga jelly bean. Semakin tinggi kualitas pil obat, semakin berharga bahan yang dibutuhkan. Si Minghui telah membawa 100 pil peledak tingkat ke-6, dan jumlah batu roh yang dihabiskan sudah mencapai angka astronomi. Hanya murid dari keluarga kaya dan berkuasa seperti mereka yang bisa begitu riang. Pil peledak tingkat ke-6 adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan di dunia budidaya. Bagaimanapun, itu adalah pil obat yang disempurnakan oleh alkemis tingkat ke-6. Nilainya bisa dibayangkan. Kekuatan pil peledak tingkat ke-6 berbeda dengan pil peledak tingkat ke-4 atau ke-5. Tingkatannya lebih tinggi, jadi semakin tinggi tingkat budidayanya, semakin kuat pula ketika digunakan. Seorang alkemis tingkat ke-6 akan menghabiskan lebih dari 100 ribu batu roh untuk memurnikannya. Siapa yang dengan santai membuangnya untuk bersenang-senang tanpa alasan? Itu adalah barang yang menghabiskan banyak uang. Ayo pergi. Tianyun melihat bahwa Muyu telah diledakan ke dalam ketiadaan, dan kemarahan di hatinya dilampiaskan. Dia berencana meninggalkan tempat ini, dan bahkan tidak ingin melihat pedang patah di udara. Tapi pada saat ini, pedang patah itu bersenandung pelan. Lampu hijau menyala di pedang, dan sejumlah besar spirit ki bergegas ke arahnya. Seperti ikan paus yang menghisap langit, pedang patah itu perlahan bangkit dan menebas dengan ringan. Meskipun tindakan ini tampak lemah, seolah-olah gunung tai menekan mereka, membuat si Minghui dan Tianyun sulit bernapas. Mereka saling bertukar pandang dengan bingung, dan perisai bintang surgawi melindungi tubuh mereka lagi. Pada saat yang sama, pedang ki yang merusak menyapu dan menghantam perisai bintang surgawi. Segera, kekuatan roh melesat ke segala arah, dan batu beterbangan kemana-mana. Keduanya dikelilingi oleh perisai bintang surgawi, jadi mereka tidak terluka. Namun, Heavenly Star Shield dikirim terbang seperti bola. Sosok Muyu perlahan muncul di tempat, pedang muling di tangan kanannya. Wajahnya setenang air, dan bajunya berkibar tertiup angin. Dia benar-benar tidak terluka, dan bahkan setitik debu pun tidak terlihat di tubuhnya. Dia tidak mati. Mata Tianyun membelalak. Jika itu dia, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Namun, Muyu berdiri di sana seperti dewa perang. Kaulah yang pantas mati. Muyu memandang muling di tangan kanannya. Dalam ledakan tadi, dia tidak punya ruang untuk menghindar sama sekali. Bahkan jika dia bergabung dengan tanaman, tanaman yang dibawanya akan hancur dalam sekejap. Tidak mungkin dia bisa selamat. Namun, pedang muling mengeluarkan kekuatan hisap yang menyedotnya ke dalam pedang. Meski badan pedang muling rusak parah, tidak menunjukkan tanda-tanda robo akibat ledakan dahsyat tersebut. Kamu sebenarnya apa? Muyu bergumam. Dia tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan pedang muling sebelumnya. Saat itu, pemimpin pohon tua pernah berkata bahwa jika muling ingin pulih, dibutuhkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembuhkan bekas luka di tubuh pedang. Karena alasan ini, Muyu tidak terlalu menyukainya. Namun, hari ini, dia mengira kemungkinan besar dia akan mati karena ledakan begitu banyak pil tingkat 6. Dia tidak pernah menyangka bahwa muling inilah yang menyelamatkannya. Ketika Muyu bergabung dengan pedang muling, perasaan aneh muncul di benaknya. Ia melihat sosok yang seperti dewa hantu raksasa. Kehidupan tidak berarti apa-apa seperti semut di tangannya, dan dia dengan santainya memanen kehidupan. Di sana, langit berwarna merah tua, bulan berwarna merah darah, dan sungai berwarna merah tua. Segalanya tampak demi pembunuhan. Dia sangat familiar dengan pemandangan ini. Ini adalah mimpi yang sering dia alami. Dulu, dia tidak pernah bisa melihat siapa orang itu. Bahkan hari ini, dia tidak tahu siapa orang itu. Namun, mimpi hari ini berbeda karena dia melihat paruh kedua mimpinya. Dia melihat dirinya datang dari jauh dengan pedang muling di tangannya. Pedang muling masih utuh dan memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya. Dengan ayunan pedang, ribuan nyawa datang dari pedang, meratakan bumi dan memulihkan kehidupan. Darah yang membasahi bumi mengalir kembali ke tubuh inangnya. Manusia yang dibantai membuka mata mereka lagi, dan segalanya mulai pulih. Dan pedang muling sudah berlubang. Inikah penyebab luka di tubuhmu? Jari-jari Muyu mengelus lubang di pedang muling, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia selalu salah paham tentang muling. Dia awalnya berpikir bahwa membunuh banyak nyawa dapat memperbaiki muling, tetapi dia tidak tahu bahwa alasan situasi muling saat ini adalah karena hal itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Pedang muling sedikit bergetar, seolah membalas Muyu. Informasi ribuan tanaman dikirim ke pikiran Muyu dari pedang muling. Dia menyadari bahwa dia mengetahui semua tanaman di dunia seperti punggung tangannya. Dia dapat dengan jelas menggambarkan kebiasaan hidup dan efek pengobatan dari setiap tanaman, dan juga dapat membedakan jamu palsu. Dia juga mengetahui cara memanen setiap tanaman. Pohon mati itu pernah mengenalkannya pada semua jenis tumbuhan, tetapi tumbuhan yang dia daftarkan hanyalah puncak gunung es. Informasi yang diberikan pedang muling kepada Muyu adalah yang terlengkap. Muyu mengalihkan perhatiannya dari muling dan memandang si Minghui dengan acuh-ta'acuh. Metode apalagi yang kamu miliki untuk menyakiti orang lain. Mengapa kamu tidak menggunakan semuanya untukku? Si Minghui dan Tianyun sangat marah. Mereka telah membuang lusinan pil peledak level 6, tetapi mereka masih tidak bisa membunuh Muyu. Mereka sungguh beruntung. Huff, jangan terlalu sombong. Biarpun kamu tidak bisa mati karena ledakan pil peledak, kamu tidak bisa melakukan apapun pada kami. Tianyun mengangkat Heavenly Star Shield di depannya. Dia dan si Minghui sama-sama Tuan Muda Hedonistik, dan budidaya mereka tidak dapat mengimbangi. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka sama sekali bukan tandingan Muyu. Untungnya, dia memiliki banyak item pertahanan, jadi dia tidak takut. Apakah begitu? Muyu bergegas ke langit, dan pedang klon bayangan turun dari sembilan langit. Itu megah dan agung, dan dengan tebasan pedang, itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Perisai bintang surgawi di tangan Tianyun sudah melindungi mereka berdua. Pada saat yang sama, tombak bintang surgawi memperlihatkan ujungnya. Si Minghui membalik pergelangan tangannya, dan beberapa pil peledak muncul. Komandan kecil, sekarang. Komandan kecil melompat keluar dari belakang si Minghui, dan saat ekornya yang berbulu halus bergoyang, kis spiritual di sekitar si Minghui tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Dia terkejut. Namun, dia sudah menyuntikkan kis spiritualnya sendiri ke dalam pil peledak di tangannya. Segera, ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia menemukan bahwa kis spiritual di sekitar pil peledak mulai menekannya, dan ramuan kuat dalam pil peledak langsung terstimulasi. Tidak. Si Minghui berteriak ngeri. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan yang menghancurkan bumi datang dari heavenly star shield, dan cahaya menyelaukan membubung ke langit. Kis spiritual yang ganas merobek perisai bintang surgawi, dan kedua sosok itu terlempar oleh aliran udara yang kuat, mendarat dengan keras di tanah bersalju. Cara terbaik untuk memecahkan cangkang kura-kura adalah dengan menyerang dari dalam. Muyu dengan dingin mendarat di tanah. Bagaimanapun, perisai bintang surgawi adalah artefak suci gerbang bintang. Dengan kemampuannya, dia masih belum bisa menghancurkan heavenly star shield. Namun, dia memiliki komandan kecil, seorang ahli kis spiritual. Saat si Minghui menyuntikkan kis spiritualnya ke dalam pil peledak, pil peledak akan langsung diaktifkan, dan pil peledak akan berpengaruh pada keduanya. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa pil peledak akan menyakiti mereka? Tangan kanan si Minghui hancur oleh pil peledak. Ketika pil peledak meledak di telapak tangannya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tangan kanannya hancur. Kekuatan pil peledak tingkat 6 sangat kuat. Dia telah menerima serangan langsung dari tahap keluar tubuh. Dia sudah beruntung karena dia tidak mati. Kamu, kamu. Si Minghui sangat ketakutan. Rasa sakit di lengannya hampir membuatnya pingsan. Wajahnya tertutup debu, dan pakaiannya compang kemping. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berjuang untuk menggunakan sisa tangan kirinya untuk mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Faktanya, dia masih memiliki beberapa pil Bon Emperor. Itu adalah pil obat tingkat 6 yang dapat menahan pengepungan seorang kultifator tahap pemutusan roh tanpa terluka. Jika dia melakukannya tepat waktu, dia tidak akan mengalami cedera serius. Namun, dia tidak menyangka pil peledak akan meledak. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dan sekarang, dia punya niat untuk mundur. Dia berencana untuk menghancurkan Leontine Giok itu dan pergi. Dengan cara ini, Pil Bon Emperor tidak dapat digunakan. Begitu dia meminum Pil Bon Emperor, tubuhnya akan menjadi sekuat kultifator tahap pemutusan roh. Susunan teleportasi tidak dapat menahan aura seorang penggarap tahap pemutusan roh. Bunga pembersih jiwa 9 Ki ada di tanganku. Jika kamu menginginkannya, datanglah padaku. Haha, tanpa Leontine Giok teleportasi, Anda bisa menunggu kematian di lapisan surga kedua. Si Minghui mengangkat tangan kirinya yang gemetar dan menunjukkan Leontine Giok teleportasi di tangannya. Ingin pergi, pedang bayangan Mu Yu jatuh dari langit. Seperti embusan angin, itu secara akurat menembus jantung si Minghui. Si Minghui memandang pedang di dadanya dengan tidak percaya. Matanya terbuka lebar. Dia ingin mengatakan sesuatu. Dia masih memiliki Pil Bon Emperor, tapi dia tidak menggunakannya. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan vitalitasnya berangsur-angsur memudar dari tubuhnya. Namun, di saat-saat terakhir, dia masih menghancurkan Leontine Giok teleportasi. Cahaya kemasan samar langsung menyedot seluruh tubuhnya ke dalam celah dan menghilang. Pedang bayangan sepertinya menahan hisapan tirani. Itu tidak mengikuti kepergian si Minghui dan tersapu oleh susunan teleportasi. Sebaliknya, ia terlepas dari hisapannya. Di saat yang sama, Muling muncul lagi. Sebelum si Minghui menghilang, aliran udara abu-abu tersedot dari tubuhnya ke tubuh Muling. Lubang kecil di tubuh Muling telah sembuh. Aku harus membuatmu membayar harganya. Perisai bintang surgawi Tianyun jatuh tidak jauh. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan kaki kanannya hancur berkeping-keping. Bahkan rumput intermittent pun tidak berguna. Tanpa pil obat yang kuat seperti pil pemulihan cedera giok putih, mustahil baginya untuk pulih. Tianyun memandang Muyu dengan wajah penuh kebencian. Matanya tampak seperti ingin menelan Muyu utuh. Pedang bayangan Muyu ditujukan ke Tianyun lagi. Namun, reaksi Tianyun jauh lebih cepat daripada reaksi si Minghui. Sebelum pedang itu tiba, telapak tangan Tianyun sudah terjepit. Kekuatan hisap yang sangat besar datang dari tangannya, dan Liontin giok teleportasi pecah menjadi dua. Tianyun segera tersapu oleh susunan teleportasi dan meninggalkan lapisan surga kedua. Muyu tidak bisa menghentikan ini. Dia hanya bisa melihat mereka berdua pergi. Liontin giok teleportasi dapat menteleportasi orang dengan sangat cepat. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk membunuh dan menghentikan mereka secara instan seperti Yingyu, tidak mungkin dia bisa merebut Liontin giok teleportasi mereka. Mengapa si Minghui menghancurkan Liontin giok itu sebelum dia meninggal? Sungguh sial. Suai kecil kembali ke sisi Muyu dengan marah. Awalnya, mereka mengira si Minghui telah meninggal, jadi mereka tidak punya waktu untuk menghancurkan Liontin giok itu. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan Liontin giok si Minghui untuk meninggalkan lapisan surga kedua. Dia seharusnya membunuh Tianyun juga. Muyu memandang dengan menyesal ke tempat mereka menghilang. Dia ingin membunuh mereka berdua dan merebut Liontin giok teleportasi. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tianyun telah melarikan diri. Ketika Tianyun kembali dan memberitahunya, si Deng Tian pasti tahu bahwa si Minghui telah mati di tangan Muyu. Bahkan jika Muyu memiliki Liontin giok teleportasi, itu masih akan membawanya kembali ke sekte danding. Si Deng Tian yang mengamuk pasti akan menunggu di sana sampai Muyu membalaskan dendam cucunya dengan tangannya sendiri. Muyu tidak suka membunuh orang, tetapi beberapa orang pantas mati. Bagaimana dengan bunga pembersih jiwa sembilan ki? Jika si Minghui mengambilnya kembali, bukankah kita tidak bisa mendapatkannya? Kata suai kecil. 236 Gunung Liu Qing mengjulang tinggi hingga ke awan. Awalnya, puncaknya tertutup salju sepanjang tahun. Sebelum orang datang, hanya ada hamparan salju putih yang luas dan batu kuning besar dengan bunga pembersih jiwa sembilan ki tumbuh di atasnya. Namun, saat ini, puncaknya berantakan. Asap hitam memenuhi udara, dan darah serta anggota tubuh berserakan di salju. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Muyu dengan lembut membelai pedang muling, dan perasaan aneh menyebar dari pedang ketubuhnya. Maksudmu bunga pembersih jiwa sembilan ki di tangan si Minghui adalah bunga sembilan yin dan bukan yang asli? Xiao Suai bertanya dengan heran. Ya, kedua orang bodoh itu benar-benar mengira mereka mendapatkan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Muyu mengangguk. Ketika dia bergabung dengan muling, muling telah mengajarinya semua informasi tanaman di dunia, termasuk bunga pembersih jiwa sembilan ki. Pada saat itulah dia memahami bahwa bunga di tangan si Minghui bukanlah bunga pembersih jiwa sembilan ki, tetapi bunga sembilan yin. Bunga sembilan yin tumbuh di sekitar bunga pembersih jiwa sembilan ki, dan bunga sembilan yin hampir bisa dianggap asli. Satu-satunya perbedaan adalah daun bunga sembilan yin memiliki garis hitam tipis, sedangkan bunga pembersih jiwa sembilan ki tidak. Garis hitam pada daun bunga yang baru saja ditunjukkan si Minghui sama persis dengan gambaran bunga sembilan yin. Jika seseorang bukan orang yang berpengetahuan seperti kumu, mereka tidak akan bisa membedakannya. Keberadaan bunga sembilan yin adalah untuk melindungi bunga pembersih jiwa sembilan ki yang asli dari bahaya dan menarik perhatian penjajah. Bunga sembilan yin disertai dengan racun yang mematikan. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Setelah bunga sembilan yin dihancurkan, ia akan dilepaskan dan menghancurkan meridian serta melumpuhkan seluruh tubuh. Setelah setengah jam, racunnya pasti akan bekerja dan membunuh korbannya. Lalu di mana bunga pembersih jiwa sembilan ki yang asli? Xiao Suai bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Mu Yu juga tidak tahu. Dia mencari di seluruh gunung tetapi tidak menemukan jejak bunga pembersih jiwa sembilan ki. Tampaknya tidak berada di gunung ini. Mu Yu mengeluarkan peta itu lagi dan melihat gunung Liu Qing yang digambar oleh kumu. Tiba-tiba, matanya berbinar dan berkata, kita semua salah. Bunga pembersih jiwa sembilan ki berada di puncak tertinggi gunung Liu Qing, namun gunung tempat kita berada bukanlah puncak tertinggi. Bagaimana tidak, kami baru saja melihatnya dari bawah. Ini adalah puncak tertinggi. Lihat, kita bisa melihat puncak lainnya dari sini. Suai kecil melihat kekejauhan dan memastikan bahwa dia tidak salah. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Di peta, ada enam gunung. Dihitung dari kiri, puncak pertama adalah puncak tertinggi. Namun, gunung pertama telah terbelah dua oleh kekuatan misterius, sehingga gunung tempat mereka berdiri menjadi puncak tertinggi. Si Minghui pasti mengetahui dari si Deng Tian bahwa kacang pembersih jiwa sembilan ki berada di puncak tertinggi gunung Liu Qing, jadi dia memasang jebakan di sini untuk menunggu Mu Yu. Sayang sekali si Minghui dan Mu Yu sama-sama menemukan puncak gunung yang salah. Bunga pembersih jiwa sembilan ki telah terkubur di dalam tanah, kan? Suai kecil mengangkat bahu tak berdaya. Apakah kita benar-benar harus menggali tanah setinggi tiga kaki? Jika puncak tertinggi dihancurkan, saya khawatir bunga pembersih jiwa sembilan ki tidak akan bertahan. Ini adalah masalah yang dikhawatirkan oleh Mu Yu. Bunga pembersih jiwa sembilan ki menyukai hawa dingin, sehingga tumbuh di puncak tertinggi gunung Liu Qing. Setelah dibiarkan dingin, ia akan layu. Jika puncak tertinggi terputus, bunga pembersih jiwa sembilan ki akan hancur. Ketika Kumu mencapai lapisan surgawi kedua, ada dua tangkai bunga pembersih jiwa sembilan ki yang tumbuh di puncak tertinggi gunung Liu Qing. Kumu dan si Deng Tian sama-sama memilih satu. Karena yang lainnya masih bertunas, mereka tidak memetiknya dan membiarkannya terus tumbuh. Siapa yang menyangka bahwa setelah beberapa dekade, puncak tertinggi gunung Liu Qing terpotong oleh kekuatan yang tidak diketahui? Ayo kita pergi ke bukit itu untuk melihat. Muyu tidak punya banyak harapan. Dia mengerti bahwa hampir mustahil menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki di atas bukit. Suhu di bawah tidak cocok untuk pertumbuhan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Setelah puncak tertinggi gunung Liu Qing runtuh, bunga pembersih jiwa sembilan ki mungkin telah hilang. Meski begitu, Muyu tetap turun gunung dengan hati penuh harapan. Dia mencari di sepanjang pegunungan yang terbentuk dari runtuhnya puncak tertinggi. Barisan pegunungan itu telah lama ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan dan menghijau serta subur. Muyu pergi ke pepohonan untuk mencari, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda bunga pembersih jiwa sembilan ki. Apakah itu benar-benar hancur? Muyu agak kecewa. Meskipun si Minghui mengambil bunga pembersih jiwa sembilan ki palsu, Muyu tidak menemukan yang asli. Segalanya tidak berkembang ke arah yang bermanfaat bagi Muyu. Untuk Muyu saat ini, dibandingkan dengan kehilangan token untuk meninggalkan surga kedua, membunuh si Minghui dan melakukan kejahatan membunuh sesama murid, hal terburuknya adalah dia tidak dapat menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Di mana lagi bunga pembersih jiwa sembilan ki bisa tumbuh? Muyu berpikir dalam hati. Pedang muling di tangannya sepertinya telah mendengar kata-kata Muyu. Tiba-tiba ia bergetar lagi dan terbang menuju langit. Pikiran Muyu bergerak. Sejak dia bergabung dengan pedang muling, dia bisa merasakan beberapa reaksi dari pedang muling. Sama seperti terakhir kali di Gunung Fulong di Pegunungan Moyun, pedang muling sepertinya tahu apa yang diinginkan Muyu. Benda rusak ini adalah labu yang pendiam. Tidak bisakah ia mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi? Siaosuai mengutuk sambil mengikuti Muyu menuju langit. Mereka terbang semakin tinggi, secara bertahap melampaui puncak gunung dari sebelumnya. Udara di sekitarnya menjadi semakin menyesakan, dan suhu sudah turun di bawah nol. Muyu bahkan bisa merasakan kristal es terbentuk di awan. Apa yang membuatnya merasa paling tidak nyaman adalah udara dingin perlahan-lahan menyerbu tubuhnya, dan bahkan kekuatan spiritualnya tidak dapat menghilangkannya. Aduh, Siaosuai sebenarnya bersin. Dia mengerutu beberapa kata dan bersembunyi di pelukan Muyu. Mengapa begitu tinggi, Muyu masih naik, dan tidak berniat berhenti. Muyu hanya bisa menguatkan dirinya dan terbang ke atas. Udara dingin telah menyerbu kekuatan spiritualnya, dan dia mulai merasa gemetar karena kedinginan. Mereka sudah berada puluhan ribu meter di atas langit. Jika mereka terus turun, dia curiga dia akan menjadi patung es. Namun pada saat ini, cahaya pelangi yang berkilau dan tembus pandang melintasi langit, membentuk jembatan lengkung. Jembatan lengkung itu terbentuk murni dari es. Itu sangat misterius, seolah-olah diukir dari alam. Itu sangat indah dan elegan. Dan di tengah jembatan lengkung itu melayang sekuntum bunga lemah. Kelopaknya berkilau dan tembus cahaya, dan ada sembilan daun halus yang bergerak berirama seperti gas. Tidak ada garis hitam tipis pada daunnya. Bunga Pembersi Jiwa Sembilan Ki Muyu sangat terkejut. Bunga Sembilan Ki Pembersi Jiwa sebenarnya berada di tempat yang tinggi. Gunung tempat ia tumbuh telah runtuh, tetapi ia masih tumbuh di sini, dan tidak mengalami kerusakan apapun. Tidak, jembatan lengkung ini adalah arai pengumpul roh yang cerdik. Jembatan ini khusus digunakan untuk menyegel kekuatan spiritual Bunga Pembersi Jiwa Sembilan Ki. Siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat susunan dari udara tipis? Muyu berjalan mendekat. Dengan kepekaannya terhadap arai, dia segera menemukan ada sesuatu yang salah. Fondasi susunannya sebenarnya adalah udara dingin. Selama udara dingin tidak menyebar, susunannya akan ada selamanya. Udara dingin adalah suatu zat tanpa tubuh fisik. Untuk dapat menggunakan udara dingin sebagai sumber untuk mengatur susunan, metode semacam ini jauh di luar imajinasi Muyu. Muyu langsung teringat pada seseorang, tuannya sendiri, Feng Haochen. Penjara pengurungan abadi yang diadirikan didasarkan pada langit dan bumi ilusi. Metode semacam ini sudah sangat ampuh. Ada beberapa kata tentang ini. Xiao Suai terbang mendekat dan berteriak. Muyu melihat kata-kata yang terukir di jembatan lengkung kristal es dan dengan lembut membaca, harta ini sangat berharga. Secara tidak sengaja menabrak gunung ini. Gunung itu hancur, tetapi bunganya tetap ada. Siapkan susunan untuk menaikannya, dan berikan itu kepada orang yang ditakdirkan. Hujan jernih pantom. Beberapa kata ini menawan, kuat, dan kuat. Mereka mengungkapkan rasa perubahan dan juga memancarkan sedikit kesederhanaan. Itu benar-benar alami, seolah-olah telah melewati ruang dan waktu yang ramai. Itu berkedip dengan cahaya kebijaksanaan, menyebabkan orang menghela nafas tanpa henti. Siapakah pantom Clear Rain? Muyu mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Lapisan surgawi kedua pernah menjadi wilayah ras iblis. Namun, ras iblis telah punah selama bertahun-tahun. Pantom Clear Rain ini jelas bukan anggota dari Dimen Rache. Untuk memberikannya kepada orang yang ditakdirkan, itu harus mengacu pada manusia. Pantom Clear Rain ini pastinya adalah anggota ras manusia. Sengaja menabrak gunung ini, mungkinkah puncak tertinggi gunung 6 pilar dihancurkan oleh orang bernama Pantom Clear Rain ini? Namun bagaimana mungkin manusia bisa berada di lapisan langit kedua? Bagaimana manusia bisa menghancurkan gunung? Gunung 6 pilar gunung bisa jadi sangat besar. Tingkat kultifasi apa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menghancurkan gunung? Yang terpenting, siapakah pantom Clear Rain ini? Bagaimana dia bisa muncul di lapisan surgawi kedua? Ketika pohon mati masih muda, gunung 6 pilar belum runtuh. Dengan kata lain, hal ini seharusnya terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Mustahil bagi murid tahap jiwa baru lahir dari lapisan surgawi ketiga untuk memiliki kekuatan pergelangan tangan yang begitu besar untuk mengatur arai pengumpulan roh semacam ini. Bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk menghancurkan gunung. Lalu, siapakah pantom Clear Rain ini? Sejak dia sampai di lapisan surgawi kedua, Muyu jelas merasa ada banyak hal yang tidak beres. Dia telah menemukan wilayah Tuyumeng di lapisan surgawi kedua. Ini seharusnya tidak terjadi. Tuyumeng telah tinggal di lapisan surgawi ketiga, namun dia memikirkan cara untuk menyelinap ke lapisan surgawi kedua. Kemudian, dia mengikuti Kyaosue, yang mengetahui ras iblis seperti punggung tangannya, untuk masuk ke istana bawah tanah ras iblis. Dia menemukan inti-inti Raja Iblis Keraputih dan hampir terbunuh olehnya. Dan sekarang, dia menemukan pantom King Yu lain yang memiliki kemampuan mencapai surga. Dia benar-benar mampu menabrak puncak gunung. Apakah lapisan surgawi kedua ini benar-benar hanya sebuah gurun di mana binatang iblis merajalela? Sedikit tampan, tahukah kamu tentang pantom Clear Rain ini? Bukankah kamu bilang kamu juga bisa menghancurkan gunung? Muyu mengerutkan bibirnya dan berkata, Pantom Clear Rain, sebenarnya, dia terdengar cukup familiar. Tidakkah menurutmu namanya sangat mirip dengan nama lelaki tua berjanggut putih itu? Si tampan kecil mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Orang tua berjanggut putih, apakah kamu berbicara tentang tuanku? Bayangan pedang Chen Feng, hujan jernih hantu, ya. Anda tidak mengatakannya? Sepertinya memang begitu. Muyu sedikit terkejut. Mungkinkah pantom Clear Rain dan suat Sado Chen Feng ini memiliki semacam hubungan? Saya tidak yakin. Saya rasa saya pernah mendengar lelaki tua berjanggut putih itu menyebut pantom Clear Rain sebelumnya, tapi saya lupa. Siapa peduli? Ayo ambil bunga pembersih jiwa sembilan ki dan cepat turun gunung. Di sini terlalu dingin. Si tampan kecil menggigil dan kembali ke pelukan Muyu. Ini mengingatkan Muyu. Mereka datang ke sini untuk mencari bunga pembersih jiwa sembilan ki. Karena pantom Clear Rain ini sangat baik untuk melestarikan bunga pembersih jiwa sembilan ki, Muyu secara alami harus berpura-pura menjadi orang yang ditakdirkan. Dia mengulurkan tangannya dan memetik bunga pembersih jiwa sembilan ki. Bunga pembersih jiwa sembilan ki sedikit beriak, dan arah pengumpulan roh di sekitarnya menunjukkan pola susunan yang samar. Muyu dengan hati-hati menempatkan bunga pembersih jiwa sembilan ki ke dalam kotak kayu cendana. Kotak kayu cendana ini diberikan kepadanya oleh Deadwood terlebih dahulu. Kayu mati sudah tahu cara melestarikan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Kotak kayu cendana diukir dengan susunan es dalam yang dapat mengeluarkan udara dingin dan melindungi khasiat obat dari bunga tersebut. Itu juga merupakan metode terbaik untuk melestarikan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Bunga pembersih jiwa sembilan ki meninggalkan jembatan kristal es, dan jembatan itu tampaknya telah menyelesaikan misinya. Secara bertahap berubah menjadi pecahan es dan menghilang, menyatu dengan udara dingin di sekitarnya. Muyu kembali ke kaki gunung dan melihat peta sebelum menuju ke arah ramuan Neterward. Apakah ada cara untuk keluar dari lapisan surgawi kedua atau tidak, dia harus menemukan ramuan Neterward terlebih dahulu. Lapisan surga kedua selalu menjadi dunia binatang iblis. Energi spiritual di sini kaya, dan banyak binatang iblis yang sangat kuat. Itu juga karena banyaknya energi spiritual sehingga terdapat tanaman obat langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan surga kedua adalah gudang ramuan besar bagi para murid sekte danding. Ada banyak tumbuhan yang sulit dibeli di lapisan surga kedua. Bukan hanya mereka. Jika orang-orang dari sekte lain memiliki sedikit pandangan ke depan, mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong dari lapisan surga kedua. Lapisan surga kedua bagaikan gudang harta karun yang belum sepenuhnya digali. Entah itu energi spiritual atau kehendak bebas, keduanya sangat kaya. Jika bukan karena fakta bahwa ada banyak binatang iblis dan pembatasan susunan teleportasi pada budidaya para pembudidaya, banyak penggarap lapisan ketiga akan memilih untuk berkultivasi di sini selama 10 tahun atau lebih. Budidaya mereka pasti akan maju pesat. Sayangnya, mereka yang memasuki lapisan surga kedua semuanya adalah para jenius tahap jiwa baru lahir dari berbagai sekte. Jika orang-orang ini benar-benar berkultivasi di lapisan langit kedua selama 10 tahun, kultivasi mereka mungkin akan menembus tahap keluar tubuh. Pada saat itu, mereka akan terjebak di langit lapisan kedua selamanya. Tidak ada seorang pun yang ingin menghadapi situasi seperti itu. Di gurun sebelah timur dari tanah terpencil, terdapat sebuah kolam kering yang penuh dengan alang-alang. Tempat ini sangat jauh dari istana bawah tanah para binatang iblis. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul diam-diam di samping kolam. Jika Muyu ada di sini, dia pasti akan berteriak kegirangan. Orang ini adalah Kyaosue, orang yang ingin dia jelaskan. Kyaosue mengendus pelan seolah dia mencium sesuatu. Dia berjongkok dan menyentuh rumput layu di bawah kakinya. Dia sedikit mengernyit dan kemudian dengan hati-hati melompat ke dalam kolam. Dia melihat sekeliling dengan waspada seolah sedang mencari sesuatu. Suara gemerisik terdengar dari alang-alang. Kyaosue menahan nafas dan melihat alang-alang di depannya. Sepertinya ada sesuatu yang perlahan mendekat. Sepetak alang-alang tumbang dan berdiri kembali, bergoyang seperti ombak. Kemudian, harimau merah tulang api merah perlahan muncul di depan Kyaosue. Flaming bone red tiger adalah spesies binatang iblis yang sangat langka. Mereka dilahirkan dengan kekuatan binatang iblis peringkat 3. Ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi monster iblis peringkat 4. Itu adalah binatang iblis yang sangat cepat. Itu seperti angin merah. Binatang iblis dan kultifator biasa tidak bisa menahan satu cakar pun darinya. Flaming bone red tiger menggeram dan menatap Kyaosue. Kyaosue menghela nafas lega dan tersenyum. Kakak Chihu, bagaimana situasinya? Flaming bone red tiger mengguncang tubuhnya. Kemudian, seluruh tulang di tubuhnya mulai bergetar. Ia mengangkat tinggi kepala harimaunya yang besar dan menerkam ke depan. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seorang pemuda perkasa. Matanya masih merah, tapi selain itu, dia tidak berbeda dengan manusia. Saat dia mendarat di tanah, dia sudah mengenakan pakaian manusia. Harimau merah api tulang ini sebenarnya adalah iblis. Bagus sekali, Kyaosue, akhirnya aku menemukanmu. Situasinya tidak optimis. Saya telah menemukan bahwa orang-orang dari gerbang neraka telah bertingkah aneh sejak mereka memasuki lapisan surga kedua. Target mereka juga adalah Raja Iblis Keraputih. Suara harimau merah seperti guntur yang teredam, penuh semangat. Dengan membalikkan tangannya, Kyaosue mengeluarkan inti keraputih yang diambil dari Muyu di istana bawah tanah monster Aceh. Itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Bahkan Scarlet Tiger merasakan jiwanya gemetar karena menyerah. Ini adalah inti dalam Raja Iblis. Kamu mendapatkannya. Scarlet Tiger melihat inti batin Raja Iblis Keraputih dengan ekspresi penuh semangat. Matanya menunjukkan ekspresi hormat karena dia tidak berani mengendur. Raja Iblis Keraputih adalah orang bijak mutlak di antara para iblis. Aura yang dipancarkan inti dalam Raja Iblis membuat Scarlet Tiger terkagum-kagum. Ya, sekarang saya telah menemukan inti dalamnya, sisanya akan lebih mudah. Kyaosue mengangguk. Dia tidak terpengaruh oleh aura inti Raja Iblis ketika dia menghadapinya. Bagaimanapun, dia bukanlah iblis, tapi manusia yang sedikit tidak normal seperti Muyu. Dia menyingkirkan inti batin Raja Iblis dan perlahan berkata, kembali ke lapisan surga ketiga, Gerbang Raka telah mencoba menggunakan sembilan susunan kepemilikan untuk merebut jiwa dan tubuh Raja Iblis Keraputih. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Dugaan Muyu benar. Kyaosue dan Flaming Bone Red Tiger memang berasal dari lapisan surga ketiga seperti dia. Iblis Cakrawala ketiga belum punah. Sebaliknya, mereka mengasingkan diri setelah ditekan oleh manusia. Namun, mereka tahu segalanya tentang benua ketiga seperti punggung tangan mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari binatang iblis yang telah memperoleh kesadaran. Mereka dapat mengandalkan banyak binatang iblis untuk mengumpulkan informasi tentang manusia. Mereka telah memasuki lapisan surga kedua bersama manusia untuk mencari Raja Iblis Keraputih dan inti batin Raja Iblisnya. Mereka ingin menyelamatkan Raja Iblis Keraputih yang disegel di lapisan surga kedua dan memperkuat ras iblis. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa sekte manusia yang paling dibenci, Gerbang Raka, akan mengincar Raja Iblis Keraputih. Harimau merah tulang menyala memandang matahari di timur. Saat ini, matahari sedang terik, dan panasnya luar biasa. Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, beraninya mereka menyinggung Raja Iblis. Mereka mendekati kematian. Kakek Azure Dragon berkata bahwa perairan umat manusia sangat dalam. Bukan suatu kebetulan bahwa sekte seperti Gerbang Raka ada. Cara mereka sangat aneh. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dari Gerbang Raka. Anda harus berhati-hati saat mengumpulkan informasi, kata Kyaosue dengan serius. Baiklah, Kyaosue, aku tidak gegabu seperti beruang besar dan beruang besar. Aku tahu batas kemampuanku, kata harimau merah tulang menyala. Berbicara tentang beruang besar dan beruang besar, apakah mereka sudah menemukan lokasi tersegel Raja Iblis Keraputih? Tanya Kyaosue, dia sangat khawatir tentang lokasi Raja Iblis Keraputih yang tersegel. Mereka tidak tahu di mana Raja Iblis Keraputih terperangkap di lapisan surga kedua. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencari di area tersebut. Harimau merah menggelengkan kepalanya. Saya belum menemukannya. Sejak Iblis di lapisan langit kedua menghilang, tidak ada yang tahu di mana Raja Iblis itu disegel. Seribu tahun yang lalu, sesosok manusia perkasa menyegel Raja Iblis Keraputih di lapisan surga kedua yang luas. Saya curiga bukan hanya kami para Iblis Cakrawala ketiga yang tidak mengetahuinya. Mungkin bahkan Iblis Cakrawala kedua belum menemukannya. Batas waktu seribu tahun semakin dekat. Segelnya telah terlepas, dan Raja Iblis akan muncul. Segel seribu tahun akan menghancurkan tubuh abadi Raja Iblis. Formasi kepemilikan gerbang neraka akan mengancam nyawanya. Kita harus menyelamatkan Raja Iblis Keraputih sebelum orang-orang dari gerbang neraka melakukannya, kata Kyaosue dengan serius. Ras Iblis pernah bertarung dengan manusia demi dunia. Namun, Iblis Cakrawala ketiga tidak sekuat manusia. Manusia dari surga ketiga telah mengalahkan beberapa Raja Iblis dan menyegel mereka. Informasi yang paling akurat adalah Raja Iblis Keraputih disegel di surga kedua. Terlepas dari apakah itu Iblis Cakrawala ketiga atau kedua, mereka semua kagum pada Raja Iblis. Mereka selalu menantikan kembalinya Raja Iblis untuk memimpin Ras Iblis menuju kejayaan. Inti dalam Raja Iblis jatuh ke tangan Iblis Cakrawala kedua dan dijaga ketat. Sayangnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, klan Iblis Surga kedua telah dimusnahkan sepenuhnya. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Untungnya, Raja Iblis Keraputih telah memaksa inti batinnya keluar ketika dia disegel. Iblis Cakrawala kedua menjaganya. Selama kita bisa membuat Raja Iblis menyatu dengan inti batinnya sebelum orang-orang dari gerbang neraka melakukannya, kita tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang dari gerbang neraka, kata Harimau Merah Api Tulang. Tidak, Raja Iblis Keraputih tidak dapat menyatu dengan inti batinnya di Cakrawala kedua. Jika tidak, formasi teleportasi yang kita bangun tidak akan mampu menahan kekuatannya. Dia harus kembali ke Cakrawala ketiga sebelum dia dapat menyatu dengan inti batinnya. Jika Raja Iblis tidak bisa pergi ke Cakrawala ketiga, maka rencana kakek long akan sia-sia. Kiaosue menggelengkan kepalanya. Maaf, aku lupa. Harimau Merah Api Tulang menganggup karena malu. Dia tidak mempertimbangkan hal ini. Dia dan Kiaosue telah memasuki Cakrawala kedua-dua bulan lalu untuk mencari keberadaan Raja Iblis Keraputih. Sayangnya, mereka masih tidak dapat menemukannya. Formasi teleportasi mereka tidak terbuka setiap 10 tahun sekali seperti yang dimiliki umat manusia. Meskipun pembatasannya mirip dengan formasi teleportasi umat manusia, setidaknya itu lebih cepat daripada formasi teleportasi umat manusia. Yang terpenting, formasi teleportasi mereka sudah diperbaiki dan tidak rusak, sehingga semua orang bisa berkumpul bersama saat mereka berteleportasi. Tapi sekarang, orang-orang di Gerbang Raka Lapisan Ketiga juga ikut campur. Mereka mengincar Raja Iblis Keraputih dari ras iblis. Jumlah mereka berlima, dan ada juga 60 manusia tak dikenal lainnya yang tersebar di seluruh lapisan langit kedua. Setelah masalah ini diketahui oleh semua pemuda, maka situasinya tidak akan optimis bagi Kiao Sui dan yang lainnya. Dimanakah orang-orang dari Gerbang Raka sekarang? Tanya Kiao Sui. Mereka menuju ke timur. Saudara Scarlet Tiger, terus lacak pergerakan orang-orang dari Gerbang Raka. Aku akan mencari lokasi Raja Iblis Keraputih yang tersegel. Kami akan berpencar dan memastikan agar tidak ketahuan oleh mereka. Setelah kami menemukan lokasi Raja Iblis Keraputih yang tersegel, kami akan menghubungi mereka dengan cara lama. Kata Kiao Sui. Bone Flame Scarlet Tiger mengangguk dan kemudian melompat, berubah kembali menjadi binatang iblis besar. Setelah melirik Kiao Sui, dia menghilang ke dalam alang-alang. Sosok Kiao Sui berbalik dan juga menghilang. Katakanlah, jika saja kedua ikan terbang kecil itu tidak banyak bicara dan merusak liontin giok orang malang itu, maka kita bisa mendapatkan liontin giok teleportasi. Suai kecil bergumam. Setelah Ying Yu membunuh pemuda itu, karena suatu alasan, dia mematakan liontin giok teleportasi di tangannya, menyebabkan formasi teleportasi menarik mayatnya kembali ke Cakrawala ketiga. Kembali ke Cakrawala ketiga juga merupakan masalah besar. Tua si Deng Tian itu pasti menungguku. Mungkin dia menunggu untuk mengulitiku hidup-hidup. Ketika Mu Yu memikirkan tentang bagaimana si Deng Tian memegang tas penuh pil yang meledak dan menunggunya keluar, dia merasakan sakit kepala. Si Deng Tian menggunakan pil peledak peringkat 6 bukanlah lelucon. Itu adalah seorang kultifator tahap jiwa terputus yang sebenarnya. Ketika saatnya tiba, dia mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa. Itu belum tentu benar. Coba pikirkan, masalah ini direncanakan oleh si Deng Tian. Dia telah berhasil menghancurkan liontin giok teleportasimu, jadi dia pasti tahu bahwa kamu tidak akan bisa keluar. Mungkin dia tidak akan menunggumu di sana. Suai kecil berpikir sejenak dan berkata dengan sedih, meski kenyataannya, sepertinya kita juga tidak bisa keluar. Ah iya, tua sial itu bisa dianggap sudah terbalaskan. Sebagai perbandingan, Mu Yu lebih mengkhawatirkan kumu. Kumu tidak memiliki kultifasi sekarang, dan dia berada di pil koldron seks sendirian dengan tanaman merambat naga di tubuhnya. Itu sangat berbahaya. Saat ini, si Deng Tian pasti tahu bahwa si Ming Hui mati di tangannya. Dia menilai bahwa Mu Yu tidak akan bisa melarikan diri dari cakra wala kedua. Apakah dia akan melampiaskan kemarahannya pada kumu? Dengan perlindungan Leng Bing Suai dan penjaga lama, si Deng Tian tidak akan berani melakukan apapun pada kumu. Namun, Leng Bing Suai dan penjaga tua itu tidak bisa melindungi kumu sepanjang hari. Menurutmu di mana Kiao Suai sekarang? Dia seharusnya tidak datang dari pil koldron seks. Mungkin dia punya cara untuk keluar. Mu Yu bergumam. Kiao Suai tidak memberi Mu Yu kesempatan untuk menjelaskan. Dia bisa mengendalikan air, dan Mu Yu bisa mengendalikan kayu. Sayangnya, demi menjaga rahasia, mereka tidak menggunakan kemampuannya masing-masing. Pada akhirnya, Kiao Suai terpaksa mengungkapkan kemampuannya mengendalikan air. Namun, Kiao Suai hanya peduli untuk melarikan diri dengan inti Raja Iblis. Dia berpikir bahwa Mu Yu juga ada di sini untuk inti Raja Iblis. Akan sangat bagus jika Kiao Suai benar-benar dari klan Iblis. Mungkin kita bisa berdiskusi dengannya dan menyelinap keluar melalui susunan teleportasi klan Iblis. Kata Suai Kecil. Cakrawala kedua begitu besar, kita harus menemukannya terlebih dahulu. Mu Yu terbang dengan santai. Dia hanya bisa menaruh harapannya untuk keluar pada Kiao Suai. Apakah kamu tersesat lagi? Sub kembang sepatu ada di sini, dan gunung kaki ayam ada di sana. Suai Kecil dan Mu Yu sudah mengambil jalan yang salah sebanyak lima kali. Mereka dikejar oleh binatang Iblis dan tanpa sadar menyimpang dari arah mereka. Mereka hanya bisa berbalik lagi. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Pedang terbang Mu Yu berhenti darurat, lalu mengubah arah dan terus terbang. Gunung kaki ayam ada di sini. Setelah gunung kaki ayam, ada gunung sayap panggang. Setelah itu, ikuti Sub Bebek Mandarin, Suai Kecil berjongkok di kepala Mu Yu dan melihat ke peta. Dia telah mengganti nama semua tanda di peta. Sub Bebek Mandarin dan Sub Kembang sepatu mengacu pada danau dan sungai. 238 Sialan, si tampan kecil, kenapa kamu tidak menjadi makanan anjingnya saja? Bukankah dia mengabaikanku begitu saja? Ia ingin memakanmu. Binatang Iblis lapisan surgawi kedua berkeliaran dengan bebas, jadi Anda tidak akan pernah bisa membayangkan jenis binatang Iblis apa yang akan Anda temui di saat berikutnya. Mu Yu secara tidak sengaja masuk ke wilayah Serigala Angin Berkepala 2 dan membuatnya marah. Akibatnya, dia dikejar olehnya, dan pepohonan di lapisan surgawi kedua menolaknya, jadi dia hanya bisa mengandalkan pedang terbangnya untuk terbang jauh-jauh. Dia awalnya ingin melompat langsung ke langit, tetapi di langit, hering Iblis bersayap ganda tingkat 4 terbang dan memperlakukannya sebagai rangkaian makan siang mewah. Mu Yu merasa bahwa dia hanya sedang meniduri seekor anjing. Ada hering setan bersayap ganda di atas dan Serigala Angin Berkepala 2 di bawah. Cocok sekali dengan pepatah, tidak ada jalan menuju surga, tidak ada pintu menuju neraka, membuatnya tak henti-hentinya mengeluh. Terbang ke kiri, terbang ke kiri. Cepat, si tampan kecil menarik telinga Mu Yu dan berteriak sambil menunjuk ke kiri. Pedang terbang Mu Yu berhenti darurat lagi, menghindari cakar tajam hering Iblis bersayap ganda, dan berbalik ke arah yang ditunjuk oleh si tampan kecil. Dia menyeberangi sungai, lalu melihat ke belakang, dan menemukan bahwa Serigala Angin Berkepala 2 dan hering Iblis bersayap ganda sebenarnya telah berbalik dan pergi, seolah-olah mereka sangat takut dengan tempat ini. Sama seperti Serigala Liar dan Elang Terbang yang takut dengan istana bawah tanah ras Iblis, mungkinkah ini juga merupakan wilayah ras Iblis. Sedikit tampan, lumayan. Bagaimana kamu tahu kalau kita lari ke sini, mereka tidak akan berani mengejar kita? Mu Yu berhenti untuk bernapas, dan bertanya setelah selamat dari bencana. Karena ini adalah wilayah hering Iblis tingkat 6. Apa? Hering setan peringkat 6. Mu Yu hampir jatuh ke tanah, dan dia mengutuk, apakah menurutmu kita tidak punya cukup banyak masalah? Untuk menyingkirkan monster Iblis peringkat 4 dan peringkat 5, kita lari ke wilayah monster Iblis peringkat 6. Tidak apa-apa, ku dengar itu tidak memiliki niat jahat. Lihat, itu ada di sini. Kata si tampan kecil sambil menunjuk ke belakangnya. Aura Spirit Saffering Stage menyelimuti Mu Yu, mengejutkannya. Mu Yu berbalik ketakutan, berharap melihat katak yang setidaknya seukuran gajah untuk memenuhi namanya sebagai monster peringkat 6. Tapi di depannya hanya ada monster kecil yang ukurannya hampir sama dengan Siao Suai. Binatang Iblis kecil ini tidak seburuk katak biasa. Sebaliknya, itu sangat indah. Seluruh tubuhnya mengalir dengan warna-warna cerah dan cerah, dan dari waktu ke waktu, ia akan mengeluarkan suara gulu-gulu. Dikatakan menyedihkan bahwa saudara kodok yang disukainya tidak menyukainya. Terjemahan si kecil tampan. Kemudian, dia mulai berkomunikasi dengan katak ajaib. Sedikit tampan, kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Mu Yu tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya bisa berharap si tampan kecil tidak akan membuat katak iblis yang sedang mabuk cinta itu marah. Namun, setelah katak iblis mengeluarkan beberapa suara, gulu-gulu, ekspresi sedihnya menjadi masalah sepele. Itu sangat bersahabat dengan Little Handsome. Dia tidak tahu apakah dia menyukai Little Handsome atau yang lainnya. Singkatnya, Mu Yu selalu merasa bahwa mata Dementod ini penuh kasih sayang. Little Handsome menggunakan bahasa yang Mu Yu tidak bisa mengerti untuk berkomunikasi dengan Dementod. Tiba-tiba, dia dengan bersemangat menerjemahkan ke Mu Yu, dikatakan bahwa dia menyukaiku, jauh lebih baik daripada kakak katak yang tidak menyukainya. Oh, aku juga sangat menyukai diriku sendiri. Hah, Mu Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir bahwa si tampan bisa menjadi narsis sampai sejauh ini. Dikatakan ini musim kawin, dan dia ingin melahirkan si tampan kecil bersamaku, tapi aku tidak punya pengalaman apapun. Si tampan kecil menggaruk kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu berbalik bertanya pada Mu Yu, apakah kamu punya pengalaman? Hai, pengalaman. Saya juga tidak punya pengalaman. Mu Yu berpikir bahwa Dementod ini benar-benar lugas dan tidak pendiam sama sekali. Apakah komunikasi antar binatang kecil ini begitu mudah? Si tampan kecil mengeluarkan beberapa suara, gulu-gulu, lagi, dan mata katak iblis meredup, terlihat sedikit tidak senang. Oke, ayo pergi. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya memiliki seseorang yang saya sukai, dan biarkan dia menyerah. Si tampan kecil bertepuk tangan dan melompat ke bahu Mu Yu. Hai, sangat tidak berperasaan. Mu Yu dengan hati-hati melihat ke arah katak iblis, takut kalau si kecil ini akan melampiaskan amarahnya padanya dan menelannya karena kegagalan kawin. Namun, melihat katak iblis diam-diam tampak sedih, dia buru-buru menginjak pedang terbangnya dan menyelinap pergi. Si tampan kecil, kamu jelas tahu cara berkomunikasi dengan binatang iblis, jadi mengapa kita masih dikejar oleh binatang iblis aneh itu? Tidak bisakah kamu menjelaskan situasinya kepada mereka? Mu Yu memikirkan hal ini. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah berhadapan dengan semua jenis binatang iblis. Saraf Mu Yu tegang, dan dia tidak berani bersantai sejenak. Saya bisa memahami bahasa binatang iblis, tetapi beberapa binatang iblis tidak mendengarkan saya. Si tampan kecil mengibaskan ekornya yang besar. Si tampan kecil benar, binatang iblis juga terbagi menjadi temperamen baik dan buruk. Tidak semua binatang iblis tingkat tinggi sepertinya harus memakan manusia. Misalnya, di mentot dan dua ikan terbang kecil beberapa hari yang lalu. Mereka semua kuat, tapi mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Mu Yu membandingkan petanya, dan tersandung sampai ke lembah tempat pohon mati itu menunjuk. Setelah memastikan bahwa ini adalah tempat yang tepat, dia melihat ke pintu masuk lembah dan berpikir keras. Sungai yang gelap gulita mengalir ke lembah. Di atas sungai tak bernyawa, ada penghalang kabut biru yang menyelimuti seluruh lembah. Di tepi pantai, ada beberapa tulang putih berbentuk aneh. Di tanah, ada beberapa semak dan tanah mancian. Mu Yu akhirnya tahu alasan mengapa pohon layu itu mengubah lembah yang indah menjadi suasana yang kotor. Ini hanyalah replika dari lembah pohon layu. Tidak, itu harusnya yang asli. Pohon mati menggunakan semua jenis racun dan menangkap begitu banyak binatang iblis langka, dan model aslinya adalah untuk mensimulasikan tempat ini. Namun, Mu Yu tidak akan secara naif berpikir bahwa tempat ini akan sama dengan lembah pohon layu. Ada banyak hal di sini yang tidak dapat ditiru oleh pohon mati. Faktanya, itu pasti lebih berbahaya, dan pohon mati telah memberitahu Mu Yu tentang hal ini sebelumnya. Tempat ini sangat sepi sehingga agak menakutkan. Bahkan suara serangga pun menghilang. Selain binatang iblis yang kuat, sangat sedikit binatang iblis yang berani datang ke sini. Pohon mati itu pernah ada di sini sebelumnya. Saat itu, dia masih muda, tapi dia punya jalan keluar yang sempit. Setelah melihat rumput netherworld yang legendaris, dia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa dan harus menghancurkan batu giyok itu untuk melarikan diri. Bagi Mu Yu, begitu dia menghadapi bahaya, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menghadapinya. Orang lain bisa masuk dan menjelajah karena mereka memiliki giyok transportasi untuk melindungi hidup mereka, tapi Mu Yu tidak. Suai kecil, tunggu aku di luar. Jika aku tidak kembali dalam 10 hari, carilah seseorang untuk membawamu keluar dari sini. Mu Yu berkata dengan serius. Suai kecil adalah pria yang misterius. Dia tidak bermaksud membawa Suai kecil ke dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi padanya, Suai kecil dapat menemukan seseorang untuk meninggalkan lapisan surgawi kedua dan kembali melapor ke pohon mati. Dengan kemampuan Little Suai, tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun di lapisan surgawi kedua. Tidak, di luar sangat sepi. Terlalu menakutkan. Suai kecil menggoyangkan ekornya. Aku akan mengikutimu. Lagi pula, bukan urusanku kalau ada bahaya. Mu Yu tertawa. Pikiran orang ini sederhana. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan tidur. Kecuali sesekali membuangnya sebagai umpan, Mu Yu lah yang menyelesaikan setiap bahaya. Seorang manusia dan seekor binatang dengan hati-hati melangkah ke lembah. Bagi Mu Yu, petualangan ini terkait dengan hidupnya. Sebelumnya, kekuatan pohon mati berada di lapisan surgawi ke-9, namun dia tidak dapat mencapai akhir. Budidaya Mu Yu jauh lebih rendah daripada pohon mati. Selain itu, alasan mengapa pohon mati merasa nyaman dengan masuknya Mu Yu adalah karena batu biok transportasi. Jika pohon mati tahu bahwa Mu Yu telah kehilangan biok transportasi, dia pasti tidak akan mengizinkan Mu Yu masuk. Kabut beracun di sini pada dasarnya tidak efektif melawan Mu Yu. Namun, kabut hijau beracun mengurangi jarak pandang di sekitarnya. Mu Yu hanya bisa melihat 1 atau 2 meter di depannya. Dalam kondisi seperti itu, akan sangat berbahaya jika dia menghadapi serangan diam-diam dari binatang iblis. Pedang klon bayangan Mu Yu melayang di sekelilingnya setiap saat, siap menghadapi perubahan mendadak. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, tiba-tiba muncul tanaman menghijau di hadapan mereka. Daun tanamannya tebal, dan batangnya tumbuh ditutup jamur. Ada bunga umu cerah di batangnya. Bunganya seperti permata, berkilau dan menarik perhatian. Udara juga dipenuhi bau daging mentah. Mu Yu mengenali tanaman ini. Itu adalah bunga karnifora. Ia mengandalkan penampilannya yang cerah dan aroma daging segar untuk menarik binatang iblis dan kemudian memakannya. Ketika Mu Yu menemukannya, dia hanya berjarak sekitar 2 meter darinya. Bunga karnifora adalah tanaman yang memiliki kesadaran. Selain itu, tanaman lapisan langit kedua agak tahan terhadap Mu Yu. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak mengganggu bunga tersebut. Mu Yu melewati bunga karnifora dan masuk ke dalam. Dia berjalan di sepanjang tebing lembah. Tebing itu basah dan ditutupi lumut. Dia tidak bisa melihat seperti apapun cak tebing itu. Dia juga tidak berencana untuk memanjat. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Kegelapan mengelilingi Mu Yu. Dia tidak berani menyalakan api dalam situasi di mana dia tidak yakin. Cahaya dalam kegelapan akan menarik perhatian sesuatu tanpa berpikir. Dia berhenti. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus menunggu sampai fajar. Sebelum langit benar-benar gelap, dia menemukan sebuah batu besar. Dia membersihkan lumut di atasnya lalu duduk di atasnya. Dia tidak berani mengendurkan kewasfadaannya. Menurut pohon mati tersebut, tempat ini penuh bahaya. Mungkin jika dia tidur, tidak akan ada hari esok. Mu Yu menutup matanya. Kispiritual mengembun di telinganya. Di malam hari, telinga lebih penting daripada mata. Desis, desis, desis. Suara gesekan samar-samar memasuki telinga Mu Yu. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Suara air mengalir bercampur dengan beberapa suara cipratan. Mungkin beberapa binatang iblis keluar dari air. Lebih baik mereka tidak datang ke sini. Ji. Suara tajam menembus udara dan melesat ke arah Mu Yu. Mu Yu memiringkan kepalanya. Sesuatu melewati telinganya dan menghantam tebing di belakangnya. Beberapa suara menusuk terdengar lagi. Mu Yu segera menginjak kodang terbang itu dan terbang. Pada saat yang sama, dia menuangkan kispiritualnya ke beberapa batu yang menyala dan melemparkannya ke depan. Dia harus tahu apa yang menyerangnya agar dia bisa menghadapinya. Dengan kilatan api, kabut sedikit hilang. Mu Yu samar-samar melihat beberapa loces dengan empat anggota badan di tepi sungai. Ketika mereka melihat api, binatang iblis ini mundur sedikit. Mereka jelas-jelas takut dengan api. Meskipun binatang iblis takut pada api, Mu Yu segera menemukan lebih banyak suara datang dari sungai. Api itu menarik perhatian beberapa binatang iblis. Mu Yu segera mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat ini. Dia berbalik dan terbang. Setelah terbang beberapa saat, dia mendarat di tanah. Terbang di tempat ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Monster bis itu seharusnya tertarik dengan nyala api, jadi dia bisa sedikit bersantai. Namun, saat Mu Yu mendarat, sebuah tentakel licin melilit pergelangan kaki Mu Yu. Kekuatan tarikan yang sangat besar datang dari telapak kakinya. Sebelum Mu Yu sempat bereaksi, dia ditarik pergi. Apalagi ada rasa sakit yang mematikan di pergelangan kakinya. Tentakel ini bukanlah tumbuhan, melainkan binatang iblis. Ada duri di tentakelnya. Itu sebenarnya menghisap darahnya. Pedang terbang Mu Yu menebas dan memotong tentakel yang membungkusnya. Dia kemudian ingin terbang. Siapa sangka lengan yang tebal dan koko akan terayun ke arahnya. Dia merasa pusing. Sebuah batu yang menyala kembali menyala. Dengan bantuan api, monster dengan tubuh manusia dan kaki gurita muncul di hadapannya. Meski disebut tubuh manusia, namun lebih mirip tubuh gorila. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana binatang iblis ini tumbuh. Mungkinkah mereka semua adalah bibrida dari spesies berbeda? Mu Yu dikirim terbang oleh lengan gorila dan terhempas ke tanah. Binatang iblis itu terus menerkam ke arah Mu Yu. Dia hanya bisa menginjak pedang terbang dan terbang. Terbang adalah hal yang sangat berat bagi Mu Yu. Setelah dia yakin bahwa binatang iblis di belakangnya tidak dapat mengejarnya, dia berhenti di udara. Binatang iblis di sini sama dengan yang ada di lembah pohon layu. Mereka pada dasarnya keluar pada malam hari. Malam hari adalah waktu yang paling tidak cocok untuk berlarian. Namun, ini bukanlah lembah pohon layu. Dia bisa menemukan sebuah gua di tebing. Mu Yu mencoba menggalinya sendiri. Sayangnya, dia tidak tahu terbuat dari apa batu-batu di sini. Itu sangat sulit. Lama-lama ia menyibukkan diri dan hanya berhasil menggali lubang sebesar mangkuk. 239 Cahaya putih menyilaukan menyinari kelopak mata Mu Yu. Mu Yu menyipitkan matanya dan bangun. Kepalanya pusing seperti dihantam tongkat. Belakangan, dia teringat bahwa dia memang diserang oleh sesuatu. Saudara Mu Yu, kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Sebuah suara yang familiar terdengar. Seseorang mengguncangnya dengan lembut, dan suara itu terdengar sangat cemas. Tian Ran, mengapa kamu di sini? Mu Yu membuka matanya dan melihat orang di depannya. Dia sangat gembira. Di mana saya? Mu Yu duduk dan meletakkan tangannya di tanah. Dia menyentuh rumput, dan tanaman di rumput itu bergerak sedikit di bawah kendalinya. Tian Ran memandang Mu Yu dengan prihatin. Apakah kamu masih mengenaliku? Apa maksudnya? Mu Yu merasa ekspresi Tian Ran sedikit aneh. Dia menatapnya seolah-olah Mu Yu dipukuli dengan konyol. Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tentu saja aku mengenalmu. Bukankah kamu Tian Ran? Tian Ran, hati-hati. Dia bukan Mu Yu yang asli. Suara lain terdengar dari samping. Mu Yu melihat dari balik bahu Tian Ran dan melihat wajah Kiao Sui. Dia berkata dengan heran, Eh, Kiao Sui, kamu di sini juga. Tadi sangat menyenangkan. Aku sudah lama mencarimu. Segera, Mu Yu menemukan ada sesuatu yang salah. Kiao Sui dan Tian Ran bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada juga beberapa orang yang berdiri di samping Kiao Sui. Dia sebenarnya tahu semuanya. Cheng Yan, Luo Sang, dan Siang Nan. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya sedang bermimpi? Pikiran pertama yang muncul di benak Mu Yu adalah jika kakak laki-lakinya telah memasuki lapisan surgawi kedua, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Meskipun Mu Yu tidak mengenal orang-orang yang dia temui di arai transmisi sekolah Pil Kau Drone, jika ketiga kakak magang seniornya ada di dalam, dia pasti bisa mengenali mereka secara sekilas. Mu Yu meraih lengan Tian Ran. Tian Ran menarik tangannya kembali, berpikir bahwa Mu Yu akan melakukan sesuatu. Mu Yu bisa merasakan kehangatan dari tangan Tian Ran. Kulit mulusnya begitu nyata, tekstur ini tidak mungkin palsu, bukan. Dia mencubit dirinya sendiri lagi dan merasakan sakitnya. Faktanya, dia melakukan sesuatu yang tidak perlu karena bagian belakang kepalanya masih sakit saat ini. Rasa sakit berarti itu bukan mimpi, tapi jika itu bukan mimpi, lalu mengapa kakak seniornya, Tian Ran, dan Kiao Sui bisa bersama tanpa alasan? Berapa banyak yang kamu ingat sekarang? Tian Ran bertanya dengan hati-hati. Berapa banyak yang kamu ingat? Aku tidak kehilangan ingatanku. Anda adalah Tian Ran, bukankah kita berdua berada di surga kedua? Saya ingat bahwa saya pergi ke sebuah lembah. Lembah itu terlalu berbahaya, dan kepalaku tertembak. Momomomong, Tian Ran, tahukah kamu cara meninggalkan surga kedua tanpa liontin biotransmisi? Liontin biotransmisiku ditukar oleh si Deng Tian bajingan itu. Mu Yu sangat marah ketika memikirkan masalah ini. Tian Ran tercengang. Dia menoleh dan menatap Kiao Sui. Wajah Kiao Sui juga berubah drastis. Keduanya saling berpandangan dan melihat ekspresi di mata masing-masing yang mengatakan, sesuatu yang besar telah terjadi. Jangan bercanda, Mu Yu. Kita, kita tidak pergi kemana-mana. Kita sudah berada di sini selama ini, bukan. Jangan menakutiku. Senior si Deng Tian adalah tuanmu. Mengapa kamu menyebut tuanmu bajingan? Tian Ran berdiri dan melepaskan Mu Yu. Dia mundur selangkah seolah sedang melihat orang asing. Menguasai. Si Deng Tian. Dan lelucon yang luar biasa. Sepertinya aku benar-benar sedang bermimpi. Mu Yu menghela nafas. Orang yang paling dia benci saat ini adalah si Deng Tian. Jika bukan karena si Deng Tian, dia bisa dengan senang hati meninggalkan surga kedua setelah menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput dunia bawah. Namun, bajingan itu telah merusak liontin biok transmisi Mu Yu. Tapi mimpi ini terlalu realistis. Ada rasa sakit, dan ada juga kendali atas pepohonan. Jadi bagaimana dia bisa bangun? Kakak Mu Yu, dengarkan aku. Ini bukan mimpi. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan saat ini. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang dunia. Ini tidak nyata. Kami nyata. Ini nyata. Anda telah dicuci otak oleh orang tua Feng Hao Chen. Kata Tian Ran dengan cemas. Mu Yu mengerutkan kening. Mengapa mimpi ini begitu aneh? Feng Hao Chen adalah ayah Tian Ran. Bagaimana Tian Ran bisa mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu kepada Feng Hao Chen? Mu Yu, kemarilah. Pada saat ini, suara orang yang paling ingin dilihat Mu Yu datang dari tidak jauh di belakangnya. Dia berbalik dan dengan gembira melihat wajah lembut Feng Hao Chen. Tuan, kamu juga ada dalam mimpiku. Mu Yu merangkak dan berlari menuju Feng Hao Chen tanpa ragu-ragu. Setelah meninggalkan gunung Luo Chen selama hampir dua tahun, orang yang paling ia rindukan adalah gurunya. Belum lagi dia telah jatuh ke dalam mimpi aneh untuk menemukan rumput dunia bawah untuk menyembuhkan tuannya. Mu Yu, jangan pergi ke sana. Dia adalah guru impian. Dia bukan tuanmu. Tian Ran berteriak dari belakang. Tuan impian. Apa itu tadi? Mu Yu tidak mendengarkan. Karena ini adalah mimpi, bukanlah ide yang buruk untuk menemui tuannya. Mu Yu datang ke sisi Feng Hao Chen dan dengan hati-hati melihat wajah tuannya. Tuannya selalu memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak cemas atau tidak sabar. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi keadaan pikirannya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia tahu ini tidak nyata, Mu Yu tidak bisa tidak bertanya. Untung kamu baik-baik saja. Segalanya menjadi sangat rumit sekarang. Orang-orang ini semua ingin membunuhku. Feng Hao Chen mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Mengapa mereka ingin membunuhmu dalam mimpiku? Mu Yu bertanya dengan bingung. Mimpi ini terlalu realistis. Feng Hao Chen dan Tian Ran benar-benar ada di dunia ini. Mu Yu jelas bisa merasakan kekuatan hidup yang beredar di tubuh setiap orang. Dengan persepsinya tentang kekuatan hidup, dia tidak mungkin salah. Mu Yu, apakah kamu benar-benar tidak mengenali tuanmu? Sebuah suara yang membuat Mu Yu sangat benci memasuki telinga Mu Yu. Baru kemudian Mu Yu menyadari bahwa si Deng Tian sedang bersandar di pohon dan duduk di tanah. Tangannya memegangi dadanya. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Wajahnya putus asa. Sepertinya dia terluka parah. Suara si Deng Tian terdengar sedih dan tua. Untuk sesaat, hal itu justru membuat hati Mu Yu sakit. Apa-apaan, dia adalah orang yang menyebabkan dia tidak bisa meninggalkan tahap surgawi kedua. Mengapa dia merasa sakit hati atas luka-lukanya? Ada orang lain tergeletak di samping si Deng Tian. Mu Yu melihat lebih dekat. Itu sebenarnya adalah si Ming Hui. Tangan kirinya berlumuran darah dan ada lubang berdarah di dadanya. Dia sudah lama meninggal. Mu Yu teringat luka si Ming Hui. Saat itu, dialah yang mengakhiri hidup si Ming Hui dengan pedang. Untuk tuan adikmu, kamu masih ingin membuatku jijik dalam mimpiku. Anda pasti ingin membalas dendam pada cucu anda, bukan? Karena ini mimpi, sebaiknya aku membunuhmu sekali saja. Mu Yu memutuk. Dia kemudian mengeluarkan pedang terbangnya dan menikam ke arah si Deng Tian. Mu Yu, jangan. Saat pedang klon bayangan hendak menusuk si Deng Tian, Tian Ran tiba-tiba berteriak. Tubuhnya dengan cepat menghalangi di depan si Deng Tian. Mu Yu tertangkap basah. Pedang klon bayangannya menembus dada Tian Ran tanpa halangan apapun. Tian Ran, apa yang kamu lakukan? Mu Yu kaget. Melihat wajah Tian Ran yang putus asa, hatinya sakit lagi. Bahkan dalam mimpinya, Mu Yu tidak ingin melihat Tian Ran terluka. Karena Tian Ran seperti adiknya. Dia selalu ingin melindungi Tian Ran dari bahaya. Saat Tian Ran jatuh, pikiran Mu Yu menjadi kosong. Dia tanpa sadar mendukung Tian Ran dan memeluk Tian Ran. Mengapa kau melakukan ini? Mu Yu tidak mengerti. Mengapa dalam mimpinya, Tian Ran rela menggunakan nyawanya untuk melindungi orang yang dibencinya. Si Deng Tian telah bersekongkol melawannya. Si Minghui ingin membunuh Mu Yu. Mu Yu hanya ingin melihat apakah dia bisa membunuh si Deng Tian dalam mimpinya untuk melampiaskan amarahnya. Tapi kenapa Tian Ran menghentikannya? Tangan Tian Ran menyentuh wajah Mu Yu. Jejak kehangatan dan kelembutan itu tampak begitu nyata. Kekuatan hidup yang melimpah itu dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Tian Ran. Dengan persepsi Mu Yu tentang kekuatan hidup, dia tidak dapat melihat ilusi apapun dari kekuatan hidup ini. Apakah ini benar-benar hanya mimpi? Kamu membunuhnya. Jika suatu hari kamu mengetahui kebenarannya, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Aku tidak ingin melihatmu hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupmu. Mulut Tian Ran mengeluarkan sedikit darah. Dia menyekannya dengan keras. Dia menatap Mu Yu dengan bingung. Ada cinta dan kengganan, yang membuat hati Mu Yu bergetar. Dalam mimpi itu, apakah kamu masih menyukaiku? Tian Ran meraih tangan Mu Yu. Matanya masih sangat murni. Dia sepertinya menggunakan kekuatan terakhir dalam hidupnya untuk bertanya pada Mu Yu. Dia ingin mendengar jawaban Mu Yu. Seolah-olah inilah jawaban yang selalu ingin dia tanyakan, dan hanya jawaban ini yang bisa membuatnya merasa nyaman. Dalam mimpi itu, apakah Tian Ran membicarakan realitasnya? Hati Mu Yu terasa seperti dipukul oleh seseorang. Orang yang bermimpi mengatakan bahwa kenyataannya adalah mimpi. Dalam mimpinya, dia bertanya kepadanya apakah dia menyukainya dalam mimpinya. Bunga mekar dan layu. Mimpi itu adalah mimpi tetapi bukan mimpi. Itu semua karena pertanyaan sederhana. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Dia memperlakukan Tian Ran sebagai adik perempuan yang murni. Dia bersedia melindunginya dengan nyawanya. Saat Tian Ran bahagia, dia pun bahagia. Saat Tian Ran diintimidasi, dia marah. Ketika Tian Ran memanggilnya kakak Mu Yu, dia bahkan merasa langit sangat biru. Dia belum pernah melihat langit biru seperti ini sebelumnya. Saat Tian Ran memeluknya, dia bahkan enggan melepaskannya. Apakah dia benar-benar hanya memperlakukan Tian Ran sebagai adik perempuannya? Penghalang di hatinya telah dihilangkan. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di benaknya. Apakah dia menyukai Tian Ran? Mengapa tidak? Suara ceria, saudara Mu Yu, melembutkan hatinya. Dia menyukai Tian Ran. Itu adalah hal yang sederhana. Dia ingin melindunginya dengan nyawanya. Aku menyukaimu. Mu Yu menganggup tanpa sadar dan mengucapkan kalimat ini. Itu, itu bagus. Rona merah muncul di wajah pucat Tian Ran. Kemudian, nafasnya perlahan melemah hingga hilang. Dia memperhatikan Tian Ran menutup matanya dengan puas dan pergi tanpa penyesalan. Namun, dia merasa agak sedih di hatinya. Dia terus menghibur dirinya sendiri bahwa ini hanya mimpi. Begitu dia menyingkirkan mimpi ini, dia akan pergi mencari Tian Ran dan bertanya pada Tian Ran yang asli, apakah kamu menyukaiku? Tapi kenapa hatinya begitu sakit? Kiao Sui memandang Mu Yu. Saat Mu Yu menganggup, matanya redup. Dia datang ke sisi Tian Ran dan mengambil mayat Tian Ran dan Yu Wen dari Mu Yu. Dia memandang Mu Yu dengan ekspresi rumit. Dia mengertakan gigi dan mundur ke sisi Sideng Tian. Kamu benar-benar tidak ingat apapun. Bahkan jika Tian Ran mengorbankan nyawanya, dia tetap tidak bisa membangkitkan ingatanmu. Kiao Sui diam-diam menatap Mu Yu. Namun, tubuhnya sedikit gemetar. Mungkinkah pria di depannya ini tidak akan pernah kembali? Ini hanya mimpi, bukan? Mu Yu mencoba menemukan kekurangan dalam mimpi ini. Misalnya, Tian Ran tidak akan memanggilnya seperti itu dan Sideng Tian tidak akan menjadi tuannya. Tentu saja ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu konyol? Tapi kenapa Kiao Sui dan Tian Ran di depannya tampak begitu nyata? 240. Sekelompok orang berdiri di dataran. Datarannya sangat luas, dengan rumputan hijau dan pohon willow. Awan putih sesekali melayang, dengan santai memandangi sekelompok orang di dataran. Mu Yu mengenal semua orang ini. Ada dua orang yang dia benci, dan sisanya adalah orang-orang yang dekat dengannya. Apakah itu tuannya atau kakak laki-lakinya? Mereka semua adalah orang-orang yang sangat ingin ditemui Mu Yu. Karena Kiao Sui bisa mengendalikan air, Mu Yu juga memperlakukannya seperti miliknya. Di antara orang-orang ini, Tian Ran adalah orang yang paling ingin dilindungi oleh Mu Yu. Dia lembut, baik hati, dan juga sangat murni. Mu Yu selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan. Namun, ketika Tian Ran tiba-tiba bertanya pada Mu Yu apakah dia menyukainya, hati Mu Yu tergerak. Baru saat itulah Mu Yu menyadari bahwa dia selalu menyukai Tranquil. Setelah bertemulan Ling Er, dia jatuh cinta pada Tranquil. Dia menyukai segala sesuatu tentang Tranquil dan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Tapi barusan, dia membunuh Tian Ran dalam mimpinya dengan tangannya sendiri. Aku tidak akan membiarkan Tian Ran mendapat celaka. Mu Yu berkata dengan lembut. Jika kamu berpikir ini hanya mimpi, lalu apa yang kamu sebut sebagai kenyataan itu sempurna. Pikirkan baik-baik, seorang ahli impian tidak dapat menciptakan mimpi yang sempurna. Apa yang terjadi ketika kamu masih muda? Keberuntunganmu, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Dalam realitas Anda, Anda adalah karakter utama. Anda tidak akan mati. Tidak peduli betapa berbahayanya hal itu, apa yang Anda lakukan akan menjadi fokus semua orang. Seorang guru impian dapat mengubah pandangan dunia Anda, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Anda pasti akan menemukan sesuatu yang salah. Setetes air mata jatuh dari sudut mata Kiyosue. Suaranya tidak lagi tenang, tapi serak. Dia ingin membangunkan Mu Yu. Mu Yu tersenyum. Segala sesuatu dalam realitasnya telah lengkap. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Terkadang, keberuntungan sepertinya berpihak padanya, namun tidak selalu berjalan mulus. Dari pegunungan Mu Yu hingga benua ketiga, dari lembah pohon layu hingga pulau abadi terapung, dari sekte kuali eliksir hingga surga kedua, semuanya terasa begitu nyata. Bagaimana itu bisa menjadi mimpi? Dia tidak akan bisa kembali. Dia sudah lupa siapa dia. Dia telah mengambil Feng Hao Chen sebagai tuannya. Dia sudah melawan kita. Luo Sang berkata dengan wajah serius. Seluruh tubuhnya terbakar, dan aura yang menyala-nyala menyerang wajahnya. Pedang surga terbakar bersinar dengan cahaya merah, dan sangat tajam. Cheng Yan mengerutkan kening dan memegang pedang erosi pembersihan di depannya. Ekspresi siang nan yang santai dan santai berubah dan dia memandang Mu Yu seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mu Yu tidak bisa mengerti. Dengan budidayanya, apakah itu Cheng Yan atau Luo Sang, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Apa yang mereka khawatirkan? Mimpi ini sungguh aneh. Dia harus bangun. Kami tidak memiliki peluang untuk menang sejak awal. Tanpa Mu Yu, kami tidak bisa mengalahkan master ilusi ini. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Siang Nan bertanya dengan gugup. Mu Yu sedikit mengernyit. Meskipun siang nan biasanya sangat malas, budidayanya tidak lebih lemah dari budidaya Mu Yu. Namun, siang nan sepertinya sangat mewaspadai dia dalam mimpinya. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan hidup Mu Yu terlalu kuat. Dia adalah lawan yang paling tidak ingin kita temui. Saya tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga tahap ini. Salah satu dari kami telah berbalik melawannya. Jika kita tidak bisa membangunkan Mu Yu, kita tidak akan bisa mengalahkan master ilusi, kata Cheng Yan serius. Kata-kata Cheng Yan membuat Mu Yu semakin bingung. Cheng Yan adalah salah satu orang yang paling memahami Mu Yu. Jika ada satu orang yang Mu Yu tidak akan pernah bisa mengejarnya, itu pasti bukan Luo Sang, tapi Cheng Yan. Kakak senior, siang nan, temukan kesempatan untuk membunuh Feng Hao Chen. Kiaosue, ayo kita hentikan Mu Yu bersama-sama, kata Luo Sang dengan suara rendah. Luo Sang pernah memanggil lautan api untuk menekan Mu Yu di pegunungan Moyun. Kenapa dia takut pada Mu Yu? Mu Yu mendengarkan kata-kata aneh ini. Dia merasa segalanya menjadi semakin konyol. Mengapa ada kelompok dalam mimpi? Bagaimana mereka bertiga bisa melawan tuan mereka? Bukankah mimpi ini dibangun berdasarkan pemikiran mereka? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memimpikannya apa yang mereka pikirkan sepanjang hari? Betapapun anehnya mimpi itu, mimpi itu harus dibangun sesuai dengan pandangan dunia mereka. Mengapa semuanya terbalik di sini? Mimpi ini terlalu kacau. Bahkan Mu Yu tidak bisa memahaminya. Mu Yu merasa terlalu melelahkan memikirkan mimpi ini. Dia memandang ketiga kakak laki-lakinya dan berkata dengan tegas, Meskipun ini hanya mimpi, saya tetap tidak ingin melihat siapapun tidak menghormati guru. Mu Yu dengan keras kepala berdiri di depan Feng Hao Chen. Karena dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari mimpi ini, maka dia akan melakukan apa yang ingin dia lakukan dalam mimpi itu. Dia melirik Tian Ran yang tak bernyawa, dan rasa melankolis muncul di hatinya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi pada Tian Ran di dunia nyata. Dia memandang Mu Yu, dan suhu di sekitar mereka tiba-tiba turun beberapa derajat. Air mata di matanya telah berubah menjadi es, dan roh air di pinggangnya melingkari dirinya. Di sisi lain, Luo Sang seperti gagak emas. Energi spiritualnya membara di sekujur tubuhnya, dan dia serta Mu Yu membentuk dunia es dan api. Mu Yu merasa adegan ini sangat lucu. Api dan air adalah musuh, namun mereka berdiri bersama. Dia berasal dari elemen kayu, jadi tidak mungkin dia bisa melawan keduanya secara bersamaan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang mereka khawatirkan. Dari dua orang di belakang Luo Sang, Cheng Yan tanpa sadar mengenakan satu set baju besi yang kokoh, dan pedang pembersih erosi sedikit gemetar. Siang Nan berteriak, dan seluruh otot di tubuhnya berubah menjadi berlian sebening kristal. Tinjunya luar biasa besar, seolah bisa menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Pengendalian logam dan tanah, Mu Yu belum pernah melihat Cheng Yan dan Siang Nan menggunakan kemampuan mereka. Meskipun dia tahu bahwa Cheng Yan dan Siang Nan sama dengannya, Cheng Yan dan Siang Nan ingat kata-kata tuannya, jadi mereka tidak menggunakan kemampuan yu meng mereka. Mu Yu ingin melihat betapa kuatnya mereka dalam mimpi. Mu Yu memanggil pedang bayangannya, dan sembilan pedang terbang muncul di sekitarnya menggunakan sembilan bentuk debu yang jatuh. Itu sangat mendalam dan indah. Segera setelah itu, dia terkejut. Sejak kapan dia bisa menciptakan sembilan pedang bayangan? Hanya dengan menciptakan sembilan pedang terbang, dia bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari ilmu pedang debu jatuh. Di masa lalu, Mu Yu hanya bisa membuat paling banyak lima pedang terbang. Jika dia menciptakan satu lagi, energi spiritualnya tidak akan mampu mengimbangi dan akan cepat habis. Namun, dalam mimpinya, sangat mudah untuk membuat sembilan pedang terbang. Seolah-olah dia memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya di tubuhnya, dan dia tidak sabar untuk melampiaskannya. Api membumbung ke langit, dan es berkobar. Es dan api Kyaosue dan Luosang menyerang Mu Yu dari kiri dan kanan, sementara pedang pembersih erosi bersiul dan menusuk ke arah Mu Yu dengan cahaya kemasan. Siang Nan menginjak tanah, dan paku tanah melonjak dari tempat Mu Yu berdiri, menyelimuti semua tanaman. Dia ingin memutus kendali kayu Mu Yu. Mu Yu terbang ke langit, dan kekuatan kayu aneh datang dari sembilan pedang terbang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang muling telah menyatu dengan pedang bayangan. Sembilan pedang terbang mengandung vitalitas yang sangat besar, seolah-olah mereka mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu di dunia. Dengan pikiran, salah satu pedang terbang itu berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Vitalitas yang sangat besar membentuk penghalang besar dengan titik-titik cahaya hijau, secara paksa menghalangi serangan es dan api. Api merah Luosang terus membakar penghalang vitalitas Mu Yu. Namun, setiap kali satu titik cahaya dihancurkan, lebih banyak titik hijau akan muncul dari api, terus bertambah banyak dan terus bertambah tanpa henti. Vitalitas pedang yang menakutkan ditampilkan sepenuhnya di sini. Ini, Mu Yu sangat terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa mulingnya memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Ketika Cheng Yan dan Xiang Nan menggunakan Mu Yu untuk menghadapi Bing Huo, mereka telah mengarahkan tombak mereka ke Feng Hao Chen. Langit dipenuhi pedang terbang dan penusuk batu yang memancarkan cahaya dingin. Feng Hao Chen melambaikan tangannya, dan cahaya pedang besar melonjak. Cahaya putih bertemu dengan hujan pedang dan penusuk batu. Cahaya putih menghancurkan bayangan pedang dan menghancurkan penusuk batu. Saat keduanya bertabrakan, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Kalian semua, datanglah padaku. Mu Yu memusatkan perhatian pada Xiang Nan. Pedangnya yang lain berubah menjadi naga pohon anggur, yang bergerak dengan gesit di antara pedang pengamat bintang dan penusuk batu, dan melingkari Xiang Nan. Tembok bumi muncul di depan Xiang Nan. Namun, setiap kali naga anggur itu menabrak dinding, ribuan tentakel akan tumbuh dan merayapi seluruh dinding, menghancurkannya dari dalam. Semua tembok Xiang Nan hancur, dan naga pohon anggur melingkari dirinya lagi. Dia melambaikan tangannya, dan dengan kekuatan Qi, dia dengan paksa memantulkannya. Namun, titik-titik hijau menyerbu lengan Xiang Nan seolah tidak ada perlawanan. Retakan sudah muncul di tangan tebal Xiang Nan, dan tunas hijau muncul dengan keras kepala dari retakan tersebut. Kakak senior, Xiang Nan berteriak. Cheng Yan dengan tegas mengayunkan pedang pembersih erosinya, dan ujung tajamnya menghancurkan semua tunas hijau. Retakan di tangan Xiang Nan berangsur-angsur sembuh, dan dia dengan cepat mundur, menjaga jarak dari Mu Yu. Pedang langit terbakar Luosang telah membakar lubang besar di penghalang vitalitas Mu Yu. Es Kyaosue mengambil kesempatan untuk masuk, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti setiap titik hijau, mengubahnya menjadi partikel es dalam sekejap mata. Namun, kecambah hijau yang tak terhitung jumlahnya masih menembus es, dan setiap kecambah tumbuh menjadi berbagai tanaman dalam sekejap mata, menghalangi semua es di luar. Mu Yu belum pernah menggunakan vitalitas tanaman seperti ini sebelumnya. Dia hanya tahu cara menggunakan kekuatan kayu pada pedang Muling setelah melakukan kontak dengan pedang itu hari ini. Namun, dia belum pernah merasakan vitalitas sebesar itu pada pedang sebelumnya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak tahu cara menggunakannya atau karena alasan lain, tapi pedang patah biasa tidak memberinya perasaan yang kuat. Namun hari ini, kekuatan ini memberinya pengalaman baru. Tiba-tiba hatinya dipenuhi rasa bangga, dan rasa superioritas muncul secara spontan, seolah-olah dia meremehkan semua makhluk hidup. Segala sesuatu di dunia ini seperti ini. Jutaan nyawa berada di bawah kendalinya, dan dia bahkan bisa menghapus vitalitas tubuh siapapun dalam setahun. Selama dia mau, dia bisa menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Langit dan bumi tidak baik hati, dan semua makhluk hidup adalah semut. Hidup dan mati berada di bawah kendalinya. Mereka yang mengikutinya akan makmur, dan mereka yang menentangnya akan binasa. Siapa yang bisa menahannya? Hancurkan para penggarap, dan tidak akan ada lagi ketidakadilan di dunia. Hancurkan para penggarap, mereka adalah akar kejahatan. Hancurkan para penggarap, dan mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa dunia. Denyut jantung muncul di benak Muyu. Dia memikirkan manusia vana yang dipermalukan oleh para kultifator, dan segala jenis kejahatan buruk di dunia kultifator yang membunuh orang karena perbedaan pendapat. Kultifasi bertentangan dengan langit, dan menghancurkan para penggarap berarti menegakkan keadilan atas nama surga. Gambar pohon bodi kuno terbentuk di belakang Muyu. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan hatinya dipenuhi permusuhan. Dia perlu membunuh, dia ingin membunuh. Hanya dengan membunuh dia dapat mengubah kartu kehidupan sesuai keinginannya. Kemudian, mata kiri Muyu ditutupi dengan cahaya putih, sementara mata kanannya berkedip-kedip dengan aura hitam pekat. Kalian semua harus mati. Suara dingin keluar dari mulut Muyu, dan itu sangat dingin hingga menembus ke dalam jiwanya. Bahkan Kyaosue, yang mengendalikan kekuatan es dan air, menggigil. Mereka memandang Muyu yang seperti dewa kematian karena terkejut, seolah-olah mereka takut dengan suara Muyu. Langit cerah berubah seiring dengan perubahan Muyu, dan aura vitalitas dan kematian yang tak ada habisnya mulai menyebar ke segala arah. Hidup dan mati, masing-masing menempati sebagian langit.